Sebuah suara tiba-tiba terdengar, menyebabkan tubuh semua orang gemetar. Seseorang benar-benar telah naik ke atas panggung. Semua orang buru-buru melihat ke samping dan melihat bahwa itu adalah pria kekar. Namun, dia memang terlihat muda dan mungkin baru berusia empat puluhan. Ini tidak dianggap kuno bagi seorang guru surgawi. Seluruh tubuhnya mengeluarkan aura yang menindas, dan dia terlihat sangat bersemangat. Dengan lompatan, orang ini melewati kerumunan kepala dan mendarat langsung di arena. Dengan suara keras, pria itu mendarat dengan keras di arena. Bahkan lantai batu keras di arena pun retak karena kekuatan pendaratannya. Saat pria itu melangkah ke atas panggung, penonton bersorak-sorai dan bertepuk tangan. Tidak peduli apapun, siapapun yang berani naik ke atas panggung adalah pejuang sejati. Siapapun yang berani bersaing dengan pangerancu untuk mendapatkan wanita adalah pria sejati. Penonton bersorak antusias. Di tengah sorak-sorai, pria itu menegakkan punggungnya dan berkata dengan lantang kepada pembawa acara, Saya Hong Kianshan. Saya bukan dari kota Serigala Hitam, tapi saya sudah berada di sini selama berhari-hari setelah mendengar ada kontes pernikahan. Hari ini, saya telah melihat bahwa Nona Liu sama baiknya dengan seorang guru surgawi. Bolehkah saya berani naik ke panggung dan mencobanya? Suaranya sangat keras dan menyebar jauh dan luas. Penonton kembali bersorak saat mendengarnya. Pembawa acara memandang pria itu dan sedikit mengangguk. Kemudian, dia berteriak kepada penonton, apakah ada penantang di atas panggung? Segera, semua orang saling memandang. Setelah orang pertama naik ke atas panggung, ketakutan di hati semua orang menghilang. Seperti kata pepatah, hukum tidak menghukum mayoritas. Apalagi setiap orang berhak naik ke atas panggung. Diskusi semua orang menjadi semakin keras. Semua orang menjadi gelisah. Pahlawan mana yang berani naik ke panggung dan bertarung denganku? Hong Kianshan berteriak keras. Begitu dia mengatakan itu, kerumunan kembali bersorak. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba melonjak ke langit dan berteriak, saya akan melakukannya. Semua orang kaget dan segera menoleh untuk melihat. Mereka menemukan bahwa itu adalah seorang pria jangkung dan kurus yang memegang pedang panjang. Orang ini sangat cepat. Dia mengudara dan dengan cepat tiba di panggung dari jauh. Seorang guru surgawi angin. Orang ini berdiri dengan anggun di atas panggung. Langkahnya ringan, sangat berbeda dari langkah Hong Kianshan. Orang ini menangkupkan tangannya ke arah pembawa acara dan berkata dengan keras, saya Sude Chang. Saya bukan dari kota Serigala Hitam. Seperti kata pepatah, bahkan pahlawan pun memiliki kelemahan terhadap persona wanita cantik. Saya di sini untuk alasan yang sama dengan pahlawan ini. Mendengar ini, pembawa acara tersenyum, dan mata Hong Kianshan berbinar saat dia berkata dengan keras, baiklah, saya akan bersaing dengan Anda. Melihat kedua belah pihak bersemangat, pembawa acara menganggup puas, seolah-olah ini adalah kompetisi seni bela diri yang normal untuk pasangan. Dia dengan lantang berkata, kalau begitu, ronde pertama, Hong Kianshan versus Sude Chang, dimulai. Setelah dia selesai berbicara, tuan rumah dengan cepat mundur, meninggalkan arena yang panjangnya 60 kaki dan lebarnya kepada dua orang ini. Sude Chang segera menghunus pedangnya. Dalam sekejap, angin sejuk menyapu seluruh arena. Di sisi lain, Hong Kianshan tidak takut sama sekali. Cincinnya bersinar, dan cahaya menyebar ke lengannya, dan dua sarung tangan ungu muncul. Di saat yang sama, kekuatan petir melonjak ke seluruh tubuhnya. Seketika, permukaan sekitarnya terstimulasi oleh kekuatan petir dan retak. Detik berikutnya, keduanya saling menyerang di waktu yang hampir bersamaan. Bang! Suara mendesing. Meskipun keduanya memiliki aura yang berbeda, yang satu luas dan yang lainnya anggun, kecepatan mereka sangat cepat. Namun, atribut angin masih menjadi atribut agility nomor satu, jadi jelas dia lebih cepat dari lawannya. Guru Surgawi tingkat 4. Keduanya adalah Master Surgawi level 4, dan keduanya berada di puncak level 4. Dengan tingkat kekuatan yang sama, keduanya semakin bersemangat bertarung. Jarak yang dekat hanya tinggal hitungan detik saja bagi mereka berdua. Sebelum keduanya bersentuhan, Su De Chang menebas secara horizontal dengan pedangnya, dan segera, aliran udara yang tak terlihat mengalir menuju Hong Kianshan. Melihat ini, Hong Kianshan mengerutkan kening dan segera menamparkan dengan tangan kanannya. Dalam sekejap, lapisan tanah keras muncul di depannya, menghalangi bilah pedang. Bang! Bumi yang keras meledak, tapi itu juga mengimbangi kekuatan angin pedang. Mata Su De Chang menjadi dingin. Tampaknya Hong Kianshan bukanlah guru surgawi dengan atribut petir murni, tetapi guru surgawi dengan atribut ganda petir dan bumi. Namun, bagi seorang guru surgawi dengan atribut angin seperti dia, tidak peduli atribut apapun yang dimiliki lawannya. Atribut angin, guru surgawi memiliki harga diri mereka sendiri. Di mata mereka, atribut angin adalah yang teratas dari delapan atribut dasar. Suara mendesing. Saat mereka berdua mendekat, Su De Chang menikam dengan pedangnya, langsung menuju tenggorokan Hong Kianshan. Pedang itu memiliki kekuatan keinginan angin yang kuat, dan di bawah pengaruh angin, kecepatan pedang itu sangat cepat, dan sangat cepat. Melihat ini, Hong Kianshan berhati-hati dan segera mengangkat sarung tangannya untuk memblokir. Ding! Ujung pedangnya menembus tantangan itu, dan sebuah penyok kecil muncul. Melihat ini, Su De Chang menjentikan pergelangan tangannya, dan setelah menggores tantangannya, dia menebas kepala Hong Kianshan lagi. Kecepatannya sangat cepat, dan sudutnya rumit. Hong Kianshan hanya bisa mengangkat tangannya untuk memblokir. Setelah memblokir serangan itu, Su De Chang mengulurkan tangan kirinya, yang selama ini tidak digunakan. Dia menamparkan dada Hong Kianshan, dan Hong Kianshan tercengang. Segera, lapisan pelindung tanah keras muncul di depan dadanya. Pada saat yang sama, Su De Chang telah melepaskan ledakan angin di tangannya. Ledakan! Terjadi ledakan di tempat, dan dalam sekejap, keduanya terbang keluar. Su De Chang terbang mundur 20 kaki sebelum berhenti, sementara Hong Kianshan mundur sejauh 60 kaki. Armor di depan dadanya benar-benar hancur, tapi dia menarik nafas dalam-dalam dan menepuk dadanya seolah tidak terjadi apa-apa. Luar biasa! Itu sangat kuat! Hong Kianshan berteriak, lagi. Saat dia mengatakan itu, Hong Kianshan meraung dan menyerang Su De Chang lagi. Orang-orang di arena bertempur lagi, dan pertempuran itu sangat sengit. Meskipun sebagian besar orang di arena tidak dapat melihat apapun, mereka yang dapat dan tidak dapat melihat semuanya akan berseru puas. Namun, meskipun arena pertarungan ini tidak memiliki banyak batasan seperti arena pencak silat, namun tetap merupakan arena pertarungan di tengah keramaian. Agar tidak melukai orang-orang di luar arena, semua orang sedikit banyak akan mengubah metode mereka. Mereka tidak tahu cara menggunakan keterampilan surga berskala besar, jadi lebih banyak pertarungan tangan kosong. Melihat pertarungan di arena, orang-orang yang berada di tribun penonton pun ikut berdiskusi. Keduanya tidak lemah, dan bahkan di kota Serigala Hitam, mereka bisa dianggap ahli. Selain itu, seiring bertambahnya usia, mereka memiliki kualifikasi untuk menjadi guru surgawi tingkat lima. Saat ini, ada orang lain di tribun penonton. Itu adalah Chen Suangdao, yang baru saja berjalan. Karena aliansi Sungai Gunung dan aliansi Simbol Darah masih bersekutu, Chen Suangdao memiliki kualifikasi untuk diundang ke tribun penonton. Setelah dua bulan pengembangan, dengan dukungan dari Blood Symbol Alliance, Mountain River Alliance menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Semakin banyak guru surgawi yang kuat bergabung dengan aliansi Sungai Gunung. Awalnya, aliansi Sungai Gunung hanya memiliki tiga guru surgawi tingkat empat. Sekarang, totalnya ada sebelas. Bahkan di kota Serigala Hitam, itu adalah aliansi kelas dua. Melihat aliansi Sungai Gunung berkembang seperti ini, Chen Suangdao tentu saja senang. Namun, dia tidak lupa bahwa bantuan aliansi Simbol Darah lah yang membuat mereka bisa tetap stabil saat ini. Oleh karena itu, selama dua bulan terakhir, setiap kali aliansi Simbol Darah melakukan sesuatu, mereka akan memimpin tanpa ragu-ragu. Setelah menyapa semua orang, Chen Suangdao melihat ekspresi Liu Zhengtang tidak bagus, jadi dia tidak mengganggunya. Sebaliknya, dia duduk di samping Fang Zhangwen. Dia berbisik kepada Fang Zhangwen, Saudara Fang, apakah aliansi Simbol Darah punya rencana? Fang Zhangwen menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas. Bermain trik di depan keluarga kerajaan sama sekali merupakan tindakan bunuh diri. Kami tidak punya rencana apapun, jadi kami hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Chen Suangdao tercengang. Melihat pertarungan di arena, dia berpikir sejenak dan berkata, saya melihat pertarungan di arena itu nyata. Tampaknya Nona Liu telah merekrut beberapa ahli. Pangeran Cu ini masih sangat muda. Apakah dia yakin bisa menang melawan orang-orang ini? Fang Zhangwen mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, aku juga tidak tahu. Aku jarang berinteraksi dengan Pangeran Cu akhir-akhir ini, jadi aku tidak tahu seberapa kuat dia. Namun, sepertinya dia punya kartu di tangannya dan tidak khawatir sama sekali. Chen Suangdao tercengang. Ia tidak menyangka bahwa Fang Zhangwen bahkan tidak mengetahui latar belakang Pangeran Cu. Tampaknya persaingan mencari pasangan hari ini benar-benar membingungkan. Itu semua tergantung apakah Pangeran Cu benar-benar kuat atau punya rencana lain. Setelah sekitar waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, hasil pertarungan di arena bisa dilihat. Dua guru surgawi tingkat 4 sedang bertarung. Meskipun mereka menahan diri untuk tidak keluar dari arena, arena tersebut tidak dapat menahan kekuatan pertempuran. Arenanya compang kemping, dan ada lubang dalam di mana-mana. Dalam pertempuran tersebut, Su Dechang semakin unggul, sementara Hong Kianshan semakin lelah. Atribut angin, guru surgawi memiliki keuntungan besar. Kecepatan dan ketangkasan adalah keuntungan besar dalam pertarungan jarak dekat semacam ini. Selain itu, Su Dechang bisa terbang, sehingga dia bisa menekan kekuatan Hong Kianshan dengan konsumsi paling sedikit. Hong Kianshan juga sangat kuat, tapi dia sepenuhnya terkekang oleh atribut angin. Hingga saat ini, dia tidak punya ruang untuk melawan. Suara mendesing. Su Dechang menghentikan ledakan angin dan memaksa Hong Kianshan ke tepi arena. Kemudian, dia menikamkan pedangnya ke udara. Kekuatan pedang ini sangat besar. Angin turun dari langit dan menutupi seluruh tepi arena. Hong Kianshan tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia mengertakan gigi dan terbang keluar arena. Bang! Hong Kianshan mendarat di tanah, dan orang-orang di sekitarnya dengan cepat berpencar. Wajah Hong Kianshan pucat, tapi dia tidak ragu-ragu. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Pahlawan Su, langkah bagus. Aku kalah dalam pertempuran ini. Su Dechang mendarat di arena dan tersenyum. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih telah mengizinkanku menang. Melihat ini, seluruh tempat meledak menjadi gelombang sorak-sorai yang menyulut seluruh kompetisi. 702. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, satu jam telah berlalu. Dalam satu jam, lebih dari sepuluh orang sudah naik ke panggung. Arena tersebut diperbaiki berkali-kali selama istirahat, namun dihancurkan berulang kali selama pertempuran. Pertarungan yang intens membuat semua orang sangat bersemangat, dan mereka bersorak liar. Karena orang pertama yang naik ke panggung adalah guru surgawi tingkat 4, orang-orang yang naik ke panggung setelah itu semuanya adalah guru surgawi tingkat 4. Guru surgawi tingkat ketiga bahkan tidak memiliki hak untuk naik ke panggung. Sedangkan untuk guru surgawi tingkat 5, mereka yang bisa menjadi guru surgawi tingkat 5 adalah pemimpin aliansi di kota. Status mereka sulit didapat, dan mereka tidak akan menyinggung Pangeran Chu. Pangeran Chu duduk di tribun penonton, dan pelayan di belakangnya mengangkat payung untuk menghalangi cahaya untuknya. Dia makan buah-buahan sambil menyaksikan pertarungan di arena dengan penuh semangat. Sikapnya yang santai membuatnya seolah-olah pertempuran ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Entah itu orang-orang di tribun penonton atau penonton yang tak terhitung jumlahnya, mereka semua akan melihat Pangeran Chu dari waktu ke waktu. Semua orang tahu bahwa sebagai tokoh utama kompetisi ini, Pangeran Chu adalah yang paling penting. Setelah Pangeran Chu naik ke panggung, pertunjukan resmi dimulai. Meski sekarang begitu intens, itu hanyalah hidangan pembuka. Waktu berlalu dengan lambat. Toh, batas waktu kompetisi hanya 2 jam. Separuh darinya telah berlalu, dan itu semakin dekat ke akhir. Meskipun pertarungan di arena bahkan lebih intens, semua orang tahu bahwa acara utamanya masih jauh dari sini. Faktanya, jumlah orang yang naik ke panggung berkurang pada paruh kedua kompetisi. Bahkan mereka yang mampu pun tidak naik ke panggung. Karena jika mereka naik panggung sekarang, suasana hati mereka akan berbeda dengan mereka yang naik panggung sebelumnya. Mereka benar-benar akan menjadi musuh Pangeran Chu. Pada saat ini, orang-orang yang bertarung di arena juga merupakan dua master surgawi tingkat 4 puncak. Salah satunya adalah guru surgawi dengan atribut api, dan yang lainnya adalah guru surgawi dengan atribut bumi. Pertarungan keduanya berlangsung sangat lama. Salah satu dari mereka tidak bisa mengalahkan yang lain dalam waktu lama, sedangkan yang lain harus terus bertahan hingga yang lain kelelahan. Pertarungan keduanya menjadi tarik ulur. Pertarungan ini pun menjadi pertarungan terlama, dan pemenangnya baru ditentukan setelah 15 menit penuh. Setelah guru surgawi dengan atribut api akhirnya mengalahkan guru surgawi dengan atribut bumi, dia juga terengah-engah di arena. Saat ini, hanya tersisa kurang dari 15 menit sebelum pertempuran berakhir. Itu sudah sangat dekat dengan akhir. Orang ini melihat ke arah kerumunan yang padat di bawah arena dan berkata dengan lantang, siapa lagi yang ingin naik ke panggung untuk bertarung. Begitu dia mengatakan ini, semua orang segera saling memandang dan mulai berdiskusi. Meskipun orang ini jelas-jelas berada di ujung tanduk, masalahnya bukan terletak pada orang ini. Sebaliknya, dia pasti akan menjadi lawan Pangeran Cu jika dia naik ke panggung sekarang. Mereka yang memahami situasinya tidak akan naik ke panggung. Mereka akan membiarkan orang ini berdiri di arena. Kemudian, di saat-saat terakhir, Pangeran Cu akan naik ke panggung dan mengalahkan orang ini. Pada akhirnya, dia akan memenangkan si cantik. Tidak ada seorang pun yang bodoh. Jika mereka keluar sekarang, mereka akan mendekati kematian. Biarkan aku. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di tengah kerumunan. Segera, tubuh semua orang gemetar saat mereka buru-buru melihat ke arah suara itu. Di bawah tatapan puluhan ribu orang, mereka melihat seseorang melompat dan bergegas menuju arena. Suara mendesing. Orang ini mendarat di atas panggung dengan mantap. Orang ini berpakaian mewah dan memiliki aura seorang sarjana. Namun, matanya sangat arogan. Setelah mendarat di atas ring, dia memandang guru surgawi atribut api dengan pandangan menghina dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Apakah kamu ingin aku mengalahkanmu? Atau kamu sendiri yang ingin jatuh? Mendengar hal ini, penguasa atribut api surgawi menjadi murka dan berteriak. Bagaimana bisa seorang pria sejati menyerah? Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Mengapa kamu membuang-buang nafas? Pria terpelajar itu mencibir dan berkata, Jika itu masalahnya, aku akan menyiksamu perlahan-lahan. Setelah mengatakan itu, orang ini justru meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berdiri di arena begitu saja, memandang lawannya dengan jijik. Atribut api-atribut master api surgawi tidak pernah dipermalukan seperti ini. Dia segera meraung dan bergegas menuju cendikiawan itu. Bang! Ketika dia berada 30 kaki dari cendikiawan itu, guru surgawi atribut api menepukkan telapak tangannya ke udara. Dalam sekejap, api mengerikan melonjak dan menelan seluruh arena di depannya. Namun, cendikiawan itu tidak terluka sama sekali. Saat ini, dia melayang di udara. Guru surgawi atribut angin. Guru surgawi atribut angin lainnya. Semua orang tercengang saat melihat cendikiawan itu berada jauh di udara. Mereka tidak menyangka akan melihat guru surgawi atribut angin kedua muncul. Setelah mengetahui atribut pihak lain, wajah guru surgawi atribut api berubah pucat. Atribut angin hanyalah penghitung lengkap terhadap atribut api. Namun, cendikiawan di udara tidak terburu-buru untuk mengalahkan guru surgawi atribut api di atas panggung. Sebaliknya, dia hanya menonton. Semua orang tercengang saat melihat ini. Mereka segera mengerti bahwa cendikiawan ini ingin menjaga agar guru surgawi atribut api tetap hidup hingga waktunya habis. Selama waktunya habis, tidak ada yang bisa naik panggung untuk bertarung. Pada saat itu, dia akan mengalahkan guru surgawi atribut api dan pemenang akhirnya adalah dia. Pemikiran angan-angan seperti ini memang membutuhkan banyak usaha. Namun, master surgawi atribut api di arena tidaklah bodoh. Setelah semua serangannya meleset, dia juga mengerti apa yang sedang terjadi. Saat ini, hanya waktu untuk membakar tiga batang dupa sebelum waktunya habis. Dia melihat ke arena dan melihat pangerancu menatapnya dengan cemberut. Tubuhnya tiba-tiba bergetar. Tanpa ragu, dia buru-buru berkata kepada pembawa acara, saya mengaku kalah. Begitu hal ini dikatakan, penonton menjadi gempar. Namun, semua orang memahami orang ini di dalam hati mereka. Jika orang ini tidak mundur dan rencana cendikiawan itu berhasil, dia juga akan mendapat masalah besar. Melihat lawannya pergi, wajah cendikiawan itu membeku. Dia jelas tidak senang. Alasan mengapa dia berani naik panggung adalah karena dia bukan dari kerajaan Tianlang. Selama dia bisa memenangkan hati si cantik, dia bisa langsung meninggalkan kota Serigala Hitam dan kembali ke kerajaannya sendiri. Pada saat itu, bahkan pangeran kerajaan Tianlang tidak akan mampu mengendalikannya. Meski lawannya telah pergi, cendikiawan itu tidak terlalu bingung. Dia yakin dengan kekuatannya sendiri. Dia tidak percaya bahwa pangeran Chu akan menjadi tandingannya. Dia mendarat dengan mantap di arena dan memandang orang-orang di sekitarnya. Dia tersenyum dan berkata, siapa lagi yang ingin datang dan berdebat dengan saya. Semua penonton sedang berdiskusi. Saat ini, mereka sudah tidak berada di arena lagi. Sarjana itu tersenyum percaya diri. Menurutnya, meskipun seseorang datang ke arena saat ini, dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia akan mampu bertahan hingga waktunya habis dan kemudian mengalahkan lawannya. Dengan kata lain, dia telah memahami waktunya dengan tepat. Apapun yang terjadi, dia akan menang. Di tribun, orang-orang dari aliansi simbol darah juga mulai berdiskusi. Memang dengan kekuatan orang ini, mungkin hanya sedikit orang yang bisa menjadi lawannya, apalagi menjatuhkannya dalam waktu singkat. Di sampingnya, Fang Zhang Wen juga berbisik kepada Chen Suang Dao, jika pangeran Chu tidak punya rencana apapun, saya khawatir orang ini akan menghancurkan segalanya. Itu benar. Chen Suang Dao juga berbisik, saya khawatir tidak ada seorang pun di kota Serigala Hitam yang bisa mengalahkan orang ini di alam yang sama. Kecuali, Chen Suang Dao dan Fang Zhang Wen saling berpandangan. Mereka tahu jawabannya dari pandangan satu sama lain, tapi tak satu pun dari mereka yang mengatakannya. Tidak jauh dari sana, protagonis dari pertarungan pernikahan ini, Liulan, sedang mencari-cari seseorang di antara kerumunan. Saat ini, kenapa dia tidak muncul? Kenapa dia tidak muncul? Di mana dia? Semua orang berdiskusi, dan seluruh arena menjadi berisik. Melihat tidak ada seorang pun yang naik ke arena, cendikiawan itu menjadi semakin percaya diri dan berkata sambil tersenyum, apakah tidak ada orang yang berani naik ke arena dan bertarung dengan saya? Saya akan. Tiba-tiba, suara yang dalam dan nyaring terdengar, dan itu datang dari tribun penonton. Semua orang terkejut dan segera melihat ke arah tribun. Sarjana itu juga sama. Dia merasakan hawa dingin di punggungnya dan dengan cepat berbalik untuk melihat ke tribun. Dia melihat orang yang duduk di samping pangerancu berdiri dan menatap dingin ke arah cendikiawan di arena. Sekilas saja sudah cukup untuk membuat tubuh cendikiawan itu gemetar. Dia merasa kekuatan orang ini tidak terduga. Bahkan orang-orang yang berada di tribun pun tercengang dan memandang orang ini dengan takjub. Mereka semua mengenal orang ini. Dia adalah pengawal pribadi pangerancu. Saat ini, pangerancu tidak terlihat marah sama sekali. Bahkan, dia bahkan memiliki senyuman di wajahnya. Jelas sekali bahwa orang ini berdiri di bawah instruksinya. Penjaga itu melompat ke udara dan mendarat di atas arena dengan suara keras. Dia menatap cendikiawan itu dengan dingin dan bertanya dengan dingin, Apakah kamu ingin turun sendiri? Atau kamu ingin aku melakukannya? Ekspresi cendikiawan itu berubah jelek. Ini adalah apa yang dia katakan kepada orang lain sebelumnya, tapi dia tidak menyangka akan dikatakan seperti ini. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Kenapa kamu banyak bicara? Sarjana itu mengertakan gigi dan segera menggunakan seluruh kekuatannya. Dia ingin menggunakan keuntungan menjadi guru surgawi dengan atribut angin untuk terbang ke udara dan meningkatkan jarak di antara mereka. Namun, saat ini, pengawal itu bergerak. Tubuhnya tiba-tiba menghilang dari pandangan cendikiawan itu, dan cendikiawan itu tercengang. Segera setelah itu, cendikiawan itu merasakan kekuatan kuat datang dari pergelangan kakinya dan meraih tubuhnya yang hendak terbang ke udara. Sangat cepat. Bagaimana bisa begitu cepat? Saat ini, semua orang terkejut. Jelas sekali bahwa pengawal ini adalah guru surgawi tingkat lima. Pengawal itu mendengus dan berkata, kamu mendekati kematian. Jangan salahkan aku. Mendengar ini, cendikiawan itu ketakutan dan dengan cepat berkata, saya akui. Sayangnya, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, pengawal tersebut sudah mencengkram kaki cendikiawan tersebut dan membantingnya ke tanah. Kemudian, dia meninju dada cendikiawan itu dengan sekuat tenaga. Bang! Arena berguncang, dan dada cendikiawan itu ambruk sepenuhnya. Matanya melebar, dan dia mati di tempat. Setelah membunuh cendikiawan itu, pengawal itu tanpa ekspresi. Dia meraih kepala cendikiawan itu dan mengangkatnya. Sambil mencibir, dia mengusirnya keluar arena seperti sampah. Siapa lagi yang ingin naik panggung? Setelah ini dikatakan, seluruh arena menjadi sunyi. Melihat cendikiawan yang bersemangat beberapa saat yang lalu berubah menjadi mayat yang dingin, siapa yang berani naik ke panggung dan bertarung dengan pengawal ini? Untuk sesaat, semua orang menutup mulut dan tidak berani berbicara. Jelas sekali bahwa Pangerancu telah mengambil tindakan. Pemenang akhir dari kontes ini ditakdirkan menjadi Pangerancu. Hal ini tidak akan berubah. Di tribun penonton, semua orang memandang Pangerancu. Pada saat ini, mereka semua mengerti apa yang direncanakan Pangerancu. Dia ingin pengawalnya mengalahkan semua musuh pada akhirnya. Di saat-saat terakhir, dia akan naik ke panggung dan mengalahkan pengawalnya untuk meraih kemenangan akhir. Ini adalah metode yang paling stabil dan juga metode yang paling mudah dilakukan. Meskipun kekuatan pengawal ini tidak kuat di antara guru surgawi tingkat kelima dan hanya berada di tingkat pertengahan kelima, tidak ada guru surgawi tingkat kelima yang berani menyinggung Pangerancu saat ini. Hasilnya telah ditentukan. Semua orang melihat ke langit dan menyaksikan waktu berlalu perlahan. Diskusi menjadi semakin lembut, dan arena berangsur-angsur menjadi sangat sunyi. Melihat waktunya hampir habis dan tinggal 10 menit lagi, Pangerancu meletakkan teh di tangannya sambil tersenyum. Dia menepuk-nepuk pakaiannya dan bangkit, bersiap berjalan menuju arena. Pada saat ini, suara yang tidak keras atau lembut terdengar. Namun, hal itu terlihat sangat jelas di arena sunyi. Aku akan bertarung denganmu. 703. Begitu dia mengatakan itu, tubuh semua orang gemetar. Bahkan Pangerancu, yang setengah berdiri, tercengang. Semua orang sama. Tidak ada yang mengira seseorang akan datang mencari masalah saat ini. Semua orang segera melihat ke arah sumber suara, dan orang-orang di kerumunan yang dekat dengan sumber suara juga melihat ke arah orang yang berbicara. Itu adalah seorang pria berkulit hitam. Seorang pria berbaju hitam mengenakan topi kerudung. Di bawah pandangan semua orang, orang ini tidak melakukan gerakan yang tidak perlu. Dia langsung melompat dari tempat asalnya dan dengan cepat sampai di arena setelah beberapa lompatan. Dia berdiri di depan semua orang. Pada saat ini, orang ini akhirnya muncul di hadapan semua orang. Semua orang ingin tahu siapa orang ini, tetapi kerudung hitam di topi kerudungnya menutupi seluruh wajahnya, sehingga tidak ada yang bisa melihat penampilan aslinya. Namun, pakaian seperti ini sebenarnya sangat umum di kota Serigala Hitam. Ini karena kota Serigala Hitam kebanyakan mengenakan pakaian berwarna gelap, dan hitam adalah warna yang dipakai kebanyakan orang. Kalaupun ada yang memakai topi kerudung, bisa terlihat di mana-mana. Bahkan di waktu dan tempat ini, pasti ada tidak kurang dari seribu orang yang berpakaian seperti ini. Banyak penonton yang menatap orang ini, begitu pula orang-orang di tribun. Wajah pangeran cupucat, dan orang-orang dari kediaman tuan kota dan aliansi simbol darah menjadi bingung. Siapa orang ini? Sebelum tuan rumah sempat bertanya, penjaga di kejauhan berbicara terlebih dahulu. Dia mengerutkan kening dan berteriak keras, mengapa kamu begitu tertutup di siang hari bolong? Apakah ada sesuatu yang tidak bisa kamu ceritakan? Saat dia berbicara, penjaga itu melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, hembusan angin bertiup dan menyapu seluruh arena. Tuan rumah adalah orang pertama yang menanggung beban terberat dari hembusan angin tersebut, dan langsung terlempar hingga berada di ambang kehancuran. Untungnya hembusan angin kali ini tidak terlalu agresif. Hembusan angin ini pun langsung menuju ke arah pria berbaju hitam itu. Dengan suara, Wajah, pria berjilbab hitam itu terangkat. Pria berbaju hitam tidak menghalanginya, dan ketika topi kerudungnya terbang di udara dan penampilannya diketahui semua orang, semua orang tercengang. Banyak orang di luar arena mengenali pria berbaju hitam ini. Tubuh mereka gemetar, dan mata mereka melebar saat bulu kuduk merinding muncul di sekujur tubuh mereka. Sebagian besar orang di tribun mengenal orang ini, dan mereka sangat terkejut hingga mereka semua berdiri dari kursinya. Luwan, Luwan, Liu Zhengtang memandang orang di arena dengan kaget, dan seluruh tubuhnya bahkan gemetar. Banyak penonton di bawah ring yang memperhatikan keributan di tribun dan buru-buru bertanya kepada orang-orang di samping mereka yang memiliki reaksi yang sama, Siapa itu? Apa yang salah? Siapa yang ada di atas panggung? Cepat beritahu aku, Siapa ini? Mereka yang memahami situasi memandang orang-orang di sekitar mereka yang bertanya-tanya. Setelah menelan ludah, mereka berkata dengan susah payah, Tahukah kamu? Siapa orang yang paling dicari di kota ini dalam sebulan terakhir? Orang-orang di sekitarnya gemetar saat mereka melihat pria berpakaian hitam di atas ring dengan tidak percaya. Ya, Itu adalah Luan. Luan berdiri dengan tenang di atas panggung, dan begitu saja, banyak orang membicarakannya. Orang-orang yang berada di tribun tercengang. Yang paling bersemangat tidak lain adalah Liulan. Liulan berdiri di sana, memandang Luan di arena yang jauh. Tangannya terkepal di depan dada, dan air matanya mengalir seperti sungai yang tiba-tiba meluap dari bendungan. Dia ada di sini. Dia akhirnya sampai di sini. Dia tahu bahwa dia pasti akan datang. Dia pasti tidak akan meninggalkannya sendirian. Dia bukanlah orang seperti itu. Tentu saja tidak. Namun, Liulan tiba-tiba teringat sesuatu dan berteriak pada Luan. Luan, cepat pergi. Dia adalah guru surgawi tingkat 5. Jangan memaksakan diri. Akan lebih baik jika Liulan tidak berteriak. Begitu dia melakukannya, Pangeran Cu segera sadar kembali dan berteriak kepada penguasa kota di sampingnya, penjahat yang menyerangku ada di sana. Cepat dan jatuhkan dia. Ya, penguasa kota terkejut, tetapi segera menjawab dan hendak memerintahkan orang-orang naik ke panggung untuk menjatuhkannya. Namun, pada saat ini, Luan tiba-tiba menoleh untuk melihat Pangeran Cu di tribun dan berkata dengan tenang, mengapa seorang anggota keluarga kerajaan sebenarnya sangat takut pada orang biasa. Apa? Ekspresi Pangeran Cu berubah drastis. Dia menunjuk ke arah Luan dan mengertakan gigi sambil berkata, katakan itu lagi. Pangeran Cu, tidak bisakah kamu mendengarku dengan jelas? Luan mengabaikan kemarahan dan ancaman Pangeran Cu dan berkata dengan tenang, mungkinkah Pangeran Cu ingin dunia mengatakan bahwa kamu memenangkan pertarungan pernikahan ini dengan menangkap orang? Anda, Pangeran Cu mengertakan gigi dan sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Namun, jika dia benar-benar ikut campur dengan paksa, dia memang akan memiliki reputasi yang buruk. Di sampingnya, penguasa kota berpikir sejenak dan berkata kepada Pangeran Cu, Pangeran Cu, karena Luan sudah muncul di sini, dia pasti tidak bisa melarikan diri. Mengapa kita tidak membiarkan dia menyelesaikan pertarungannya terlebih dahulu? Setelah itu, aku akan segera menjatuhkannya. Pangeran Cu mengerutkan kening tetapi masih menganggup dan berkata, oke, jika saatnya tiba, aku akan mencabik-cabiknya. Pangeran Cu hendak duduk dengan marah, tetapi dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berteriak kepada pembawa acara, ingat, setelah ronde ini, saya ingin naik ke panggung. Saya akan mengatakannya sekarang, tidak ada yang akan mengalahkan saya. Pembawa acara terkejut dan dengan cepat berkata, iya. Semua orang di luar arena tertawa diam-diam saat mendengar ini. Mereka tidak menyangka Pangeran Cu akan takut setelah ronde ini, seseorang akan berbicara lebih cepat darinya dan berbaris saat ini. Namun, karena dia sudah mengantri, selama penjaga ini mengalahkan Luan tepat waktu dan Pangeran Cu naik ke panggung terakhir, tidak ada yang berubah. Luan ini baru saja mendekati kematian. Di tribun penonton, Liulan menatap Luan dengan cemas, tidak tahu harus berbuat apa. Dia ingin menghentikan pertempuran ini dan segera berkata kepada Pangeran Cu, Pangeran Cu, aku bisa pergi bersamamu sekarang, selama kamu membiarkan dia pergi dan tidak melanjutkan masalah ini. Pangeran Cu terkejut saat mendengar ini. Dia sangat senang karena si cantik telah mengambil inisiatif untuk memeluknya, tetapi ketika dia mendengar bahwa itu karena ini, Luan segera menjadi tidak senang dan berkata dengan dingin, beraninya kamu. Apakah saya membutuhkan orang lain untuk membiarkan saya mendapatkan apa yang saya inginkan? Hari ini, apapun yang terjadi, Luan tidak dapat melarikan diri. Setelah mengatakan ini, Pangeran Cu tidak lagi memandang Liulan dan menatap arena dengan dingin. Melihat putrinya cemas dan ingin mengatakan sesuatu, Liu Zhengtang menarik putrinya kembali ke tempat duduknya dan berkata dengan lembut, jangan marahi Pangeran Cu saat ini. Jika tidak, segalanya akan menjadi semakin merepotkan. Tapi, Liulan sangat cemas hingga air mata mengalir di wajahnya. Dia benar-benar bingung. Tidak ada tapi. Liu Zhengtang memandangi putrinya dan merasakan tusukan sakit di hatinya, tetapi dia hanya bisa berkata, Demi Luan, jangan banyak bicara sekarang. Dukung dia. Melihat ayahnya seperti ini, Liulan hanya bisa menatap arena dengan cemas. Di arena, penjaga dan Luan saling memandang dari kejauhan. Yang satu mengenakan baju besi merah, sementara yang lain mengenakan baju hitam. Mereka sangat menarik perhatian di arena. Tuan rumah tahu bahwa pertempuran ini tidak dapat ditunda, jadi dia segera berkata dengan lantang, pertempuran dimulai. Setelah mengatakan ini, Tuan rumah segera meninggalkan arena. Namun, dua orang di arena tidak bergerak. Mereka berdiri di tempat dan saling memandang. Aku mengagumi keberanianmu. Kamu benar-benar berani menantangku di arena untuk seorang wanita. Penjaga itu tersenyum dingin dan berkata kepada Luan di kejauhan, tetapi kamu juga harus membayar harga atas keberanianmu. Kamu menyinggung pangeran, jadi aku akan membuatmu menderita. Mendengar kata-kata keji pihak lain, ekspresi Luan tetap tenang. Dia berkata, Saya tahu bahwa saya bukan lawan Anda, tetapi jika Anda tidak melakukan beberapa hal, Anda akan merasa bersalah selama sisa hidup Anda. Bersalah. Penjaga itu tertawa dan berkata, Itu urusan anak-anak. Selama itu demi kebaikanmu sendiri, tidak ada yang perlu merasa bersalah. Jika Anda benar-benar menganiaya diri sendiri, maka itu disebut rasa bersalah. Mendengar ini, Luan tidak menjawab. Masih ada waktu. Jika aku menghajarmu sampai mati begitu cepat, itu tidak ada artinya. Penjaga itu tersenyum dan memandang Luan. Dia mengangkat alisnya dan berkata, Menurutmu bagaimana aku harus menyiksamu? Apakah kamu ingin aku mematahkan semua tulangmu satu persatu? Atau haruskah aku memanggangmu sedikit demi sedikit? Mengatakan ini, penjaga itu mengangkat tangannya. Tiba-tiba, nyala api muncul dari tangannya dan membakar dengan ganas. Di sisi lain, Luan masih tidak menjawab. Namun, matanya dipenuhi warna merah yang menakutkan. 704. Warna merah darah muncul di matanya. Saat pemandangan aneh dan menakutkan ini muncul, tubuh semua orang gemetar. Mata merah. Bagaimana bisa matanya merah? Di bawah panggung, banyak orang dari berbagai aliansi besar berkumpul. Di antara mereka, ada orang-orang dari dua aliansi besar lainnya, aliansi pengorbanan darah dan aliansi pedang besi. Ketika mereka melihat mata merah itu, tubuh mereka gemetar mengingat apa yang terjadi tiga bulan lalu. Tria berkulit hitam dengan mata merah. Tria berbaju hitam bermata merah yang bertarung melawan tujuh orang sendirian sebenarnya adalah Luan. Orang-orang dari dua aliansi besar menghirup udara dingin dan saling memandang dengan kaget. Pada awalnya, ketika mereka mendengar bahwa Luan dapat mengalahkan kepala instruktur istana Tuan Kota dengan satu pukulan, mereka sangat curiga dan mengira itu adalah konspirasi. Namun, saat sepasang mata merah ini muncul, tidak ada yang meragukannya lagi. Bahkan Fang Zhangwen tidak mengetahui hal ini. Liu Zhengtang tidak memberitahu siapapun tentang hal ini. Ketika Fang Zhangwen melihat sepasang mata merah, dia tercengang. Mulutnya terbuka lebar dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Dia menunjuk Luan di atas panggung dan buru-buru menoleh ke Liu Zhengtang dan berkata, Master aliansi, Luan adalah. Namun, Fang Zhangwen tidak melihat kejutan apapun di mata ketua aliansi. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan kepahitan. Dia tiba-tiba memahami sesuatu dan berkata dengan kaget, Tuan aliansi, kamu. Kamu sudah tahu bahwa Luan adalah pria berbaju hitam. Iya, Liu Zhengtang sedikit menganggup dan berkata sambil menghela nafas, setelah dia pergi. Sontak, penonton pun ramai berdiskusi hangat tentang sepasang mata merah tersebut. Saat mata merahnya terlihat, Luan masih tenang. Ini tidak bisa dihindari. Setelah memasuki alam Dewa Iblis, kekuatan Luan meroket. Segala sesuatu di depannya menjadi lebih jelas. Dia melihat api di tangan penjaga dikejauhan dengan ekspresi sangat tenang. Jadi, kamu memiliki kemampuan seperti ini. Penjaga itu sedikit terkejut saat melihat mata dan aura merah Luan. Dia berkata sambil tersenyum, kamu telah membuatku tertarik. Kalau begitu biarkan aku bermain denganmu. Jangan mengecewakanku. Setelah berbicara, penjaga itu mematikan api di tangannya. Kecepatan apinya tidak cepat, bahkan Luan bisa melihatnya dengan jelas. Namun, bola api yang tampak kecil ini tiba-tiba meledak dengan ledakan ketika sudah setengah jalan. Itu langsung berubah menjadi gelombang api mengerikan yang menyerbu menuju Luan. Gemuruh Dalam sekejap, arena berguncang akibat hantaman api, dan tanah retak di mana-mana. Nyala api menyelimuti seluruh arena, tidak meninggalkan titik buta. Sepanjang proses ini, Luan hanya menyaksikan dalam diam saat gelombang api besar melonjak ke arahnya, dan dia sebenarnya tidak melawan sama sekali. Di mata semua orang, tubuh Luan dilalap gelombang api yang besar. Beberapa orang bahkan tidak berani melihat dan menutup mata. Kita harus tahu bahwa meskipun nyala api guru surgawi tingkat 5 tidak berdampak besar, suhu nyala api bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh guru surgawi tingkat 4. Mungkin nyala api ini saja sudah cukup untuk membakar Luan sampai mati. Di tribun penonton, Luan mengepalkan tangannya erat-erat. Liu Zhengtang dan yang lainnya juga mengerutkan kening saat mereka melihat ke panggung. Pangeran Cu mencibir dan berkata, terlalu mudah untuk membakar dia sampai mati seperti ini. Semua orang melihat ke arena. Ketika gelombang api berhenti dan separuh arena dilalap lautan api, tubuh semua orang gemetar. Ini karena mereka menyadari bahwa Luan sebenarnya berdiri di lautan api tanpa cedera. Di bawah sinar matahari, tubuhnya bersinar. Semua orang melihat dengan cermat dan tercengang. Itu adalah es. Itu sebenarnya es. Semua orang melihat pemandangan ini dengan kaget. Mereka tidak mengerti mengapa es mampu menahan nyala api. Bahkan jika mereka berada di alam yang sama, es tertahan oleh api. Terlebih lagi, kekuatan penjaga ini jauh melampaui kekuatan Luan. Penjaga itu juga jelas terkejut. Dia jelas tidak mengharapkan hasil ini. Namun, dia tersenyum tipis dan berkata, menarik. Saat dia berbicara, penjaga itu mengulurkan tangan kanannya lagi. Dalam sekejap, lautan api di depannya mulai bergejolak. Api di sekitarnya menjadi sangat tidak stabil. Di lautan api di depan Luan, nyala api tiba-tiba melonjak dan membubung ke udara. Api yang berkobar mengjulang setinggi beberapa kaki dan membentuk macan tutul api yang sangat besar. Macan tutul api ini dipenuhi dengan api. Tubuhnya sangat besar dan panjangnya enam kaki. Ia berdiri di udara dan menatap Luan di tanah dengan iri. Setelah itu, macan tutul api mengeluarkan raungan keras dan menerkam ke arah Luan yang tergeletak di tanah. Ledakan. Macan tutul api menerkam ke tanah. Dalam sekejap, arena itu meledak. Uing-uing berterbangan kemana-mana dan kawah besar muncul di tanah. Namun, di bawah serangan yang begitu kuat, Luan tidak terkena serangannya. Sebaliknya, tubuhnya terbang mundur dan menghindari serangan itu dalam waktu dan jarak yang singkat. Penjaga di kejauhan kembali tercengang. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, kecepatan barusan bukanlah sesuatu yang dapat ditanggapi oleh guru surgawi tingkat 4. Bagaimana anak nakal ini menghindar? Mungkinkah dia memperkirakan serangannya? Mata penjaga itu menjadi dingin. Dia melambaikan tangannya dan macan tutul api bergegas menuju Luan lagi. Ia melambaikan cakar depannya dan segera, arena itu meledak lagi. Kecepatannya sangat cepat. Di mata Fang Zhang Wen, itu hanyalah bayangan belaka. Jika dia menghindar, dia pasti tidak akan bisa melakukannya. Namun, Luan muncul lagi di sisi lain arena dan tidak terkena pukulan. Setelah berhasil mengelak dua kali berturut-turut, semua orang terkejut. Lumayan, sepertinya keberuntunganmu sangat bagus. Penjaga itu memandang Luan dan berkata sambil tersenyum, saya ingin melihat berapa lama keberuntungan Anda bisa bertahan. Menurut penjaga, Luan mampu menghindari serangannya dengan sangat terampil karena prediksinya. Namun, prediksi mempunyai risiko. Tidak mungkin menebak dengan benar setiap saat. Penjaga itu melambaikan tangannya lagi. Kali ini, dia sedikit mengubah arah serangannya dan membiarkan macan tutul hitam menyapu ekornya. Dia ingin melihat bagaimana Fang Zhang Wen dapat memprediksi hal ini. Namun, di bawah alam dewa iblis, Luan tahu kapan arah ekor api itu berubah. Meski kecepatan apinya cepat, ekornya harus berputar setengah lingkaran sebelum bisa mengenai Luan. Selama proses ini, Luan mundur lagi dan menghindari serangan sebelum ekornya tiba. Kis, ketika penjaga itu melihat bahwa Luan telah menghindari serangan itu lagi, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan terkejut, kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Namun, setelah menghindari tiga serangan berturut-turut, Luan pun terpaksa-terpaksa berada di pinggir arena. Di bawah serangan seperti itu, dia tidak bisa melawan sama sekali. Kalau tidak, dia akan terluka parah jika dipukul. Dengan kaki belakangnya di tepi arena, Luan mengerutkan kening. Dia tidak punya cara untuk mundur. Namun, penjaga itu tidak memberinya kesempatan lagi. Dengan lambayan tangannya, macan tutul api meraung dan menerkam ke arah Luan lagi. Cakarnya menyilang ke arah Luan, ingin menekan Luan di bawah cakarnya. Gemuruh. Tubuh yang berapi api dan besar itu menerkam arena dengan ganas, dan sebagian besar arena hancur total. Saat ini, Luan tidak terlihat. Semua orang melihat sekeliling dan berkata, Di mana Luan? Apakah dia tertangkap? Namun, semua orang yang bisa melihat pertempuran itu dengan jelas melihat ke atas dan melihat bahwa tubuh Luan sudah berada di udara. Di saat-saat terakhir, dia melompat dan segera mencapai posisi lebih dari sepuluh kaki di udara. Penjaga itu secara alami melihatnya dengan jelas. Dia memandang Luan di udara dan mencibir. Ia berkata dengan nada menghina, Kamu bukanlah seorang guru surgawi atribut angin. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Penjaga itu mengangkat tangannya dan macan tutul api di tanah benar-benar berdiri. Ia memandang Luan di udara dan meraung. Kemudian, ia mengerahkan kekuatan pada kaki belakangnya dan melompat, langsung menuju Luan. Gemuruh. Kekuatan mundur yang berapi api itu begitu besar sehingga segera menciptakan lubang besar di arena. Melihat macan tutul api di tanah menyerbu ke arahnya, Luan memang tidak punya cara untuk mundur. Dalam menghadapi kekuatan absolut, tidak peduli seberapa kuat keterampilan tempur jarak dekatnya, dia hanya bisa dipaksa mundur selangkah demi selangkah hingga dia mencapai titik ini. Dan ini hanyalah serangan biasa dari guru surgawi level 5 yang bermain dengannya. Sepertinya dia harus menggunakan langkah pertamanya. Mata Luan terfokus. Dia segera meletakkan kedua tangannya di depan dada dan mengerutkan kening. Dalam sekejap, sinar cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Sinar cahaya putih dengan cepat mencapai puncaknya. Di saat yang sama, Luan berteriak di udara, teknik menangkap naga. 705. Mengikuti suara lembut Luan, seluruh langit bersinar. Langit yang semula tenang langsung dipenuhi cahaya warna-warni. Cahayanya sangat terang sehingga orang tidak bisa membuka mata. Namun, meski mereka menutup mata atau menghalangi cahaya, mereka masih bisa merasakan semacam tekanan. Itu semacam tekanan yang datang dari jiwa. Di bawah cahaya warna-warni, tubuh mereka bahkan gemetar. Penonton yang paling dekat dengan mereka adalah orang-orang yang berada di tribun. Mereka semua menatap kosong ke arah telapak tangan besar berwarna-warni di langit. Di bawah cahaya, mereka bahkan merasa detak jantung mereka menjadi lamban. Itu merupakan tekanan yang tidak dapat digambarkan. Namun, efek penindasan cahaya pada guru surgawi tingkat 5 tidak terlihat jelas. Namun, wajah Liu Zhengtang sangat terkejut. Dia memandangi telapak tangan berwarna-warni itu dengan kaget karena dia tidak tahu apa itu. Namun demikian, orang yang paling merasakannya adalah penjaga kekaisaran di atas ring. Dia menatap tangan raksasa tujuh warna di langit dengan ekspresi muram. Dia bisa merasakan fire leopard miliknya benar-benar gemetar di bawah cahaya. Momentum pengisiannya juga sangat berkurang, sampai-sampai kehilangan momentumnya sepenuhnya. Ini adalah semacam tekanan, tekanan dari teknik surgawi yang seperti binatang. Dalam waktu singkat, macan tutul api segera tiba di depan Luan. Luan tidak ragu-ragu menggunakan teknik penangkapan naga. Telapak tangan besar dan macan tutul api bertabrakan dalam sekejap. Ledakan Sebuah ledakan besar terdengar di udara, dan gelombang kejut yang mengerikan melanda dalam sekejap. Akibat ledakan tersebut, seluruh arena runtuh. Untungnya ledakan tersebut muncul di udara dan tidak berdampak pada orang-orang di luar arena. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun, bentrokan keduanya belum usai. Fire Leopard menabrak telapak tangan besar itu. Telapak tangan memblokir Fire Leopard, dan pada saat yang sama, lima jari berkumpul dan meraih tubuh Fire Leopard. Turun, Luan meraung marah dan membanting telapak tangannya ke bawah. Dalam sekejap, telapak tangan besar itu meraih Fire Leopard dan membantingnya ke arena yang hancur. Ledakan Ledakan kedua terdengar, jika sebelumnya arena itu hanyalah tumpukan reruntuhan, sekarang menjadi lubang yang dalam. Asap dan debu memenuhi udara dan menyebar ke segala arah, menutupi area dekat arena. Penonton terus melambaikan tangan, berusaha membubarkan kabut. Namun tidak ada yang menggunakan hembusan angin untuk membubarkan kabut, karena ini berkaitan dengan arena. Semua orang telah melihat terlalu banyak arena pertarungan. Asap dan debu juga merupakan bagian dari arena pertarungan, jadi mereka tidak bisa ikut campur. Stand penonton secara alami dipenuhi asap dan debu, sehingga tidak ada yang bisa melihat situasi di atas ring dengan jelas. Dua ledakan berturut-turut membuat semua orang terkejut. Dengan tergesa-gesa, Fang Zhangwen bertanya kepada Liu Zhengtang, Master Aliansi, telapak tangan tadi. Apakah itu teknik surgawi atau roda takdir? Liu Zhengtang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, setidaknya itu tidak terlihat seperti keterampilan surga karena saya tidak dapat melihat elemen apapun. Itu hanya roda takdir, atau yang lainnya. Sesuatu yang lain. Tubuh Fang Zhangwen bergetar ketika dia berkata dengan kaget, Mungkinkah itu teknik khusus? Sulit untuk dikatakan. Liu Zhengtang menggelengkan kepalanya dan berkata, Ada banyak hal aneh di dunia ini, dan bukan hanya kita yang mengetahuinya. Telapak tangan itu sepertinya bukan teknik khusus. Mari kita lihat lagi. Setelah dua ledakan berturut-turut, kepadatan dan cakupan asap dan debu menjadi sangat besar. Tidak ada angin, asap dan debu tidak hilang dalam waktu lama. Arena berubah menjadi kawah besar, dan penjaga berdiri di kawah dengan ekspresi serius. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa guru surgawi tingkat 4 akan mampu menghancurkan macan tutul api miliknya. Telapak tangan besar itu tidak hanya memutus hubungan antara dia dan Fire Leopard, tetapi juga menghancurkan Fire Leopard sepenuhnya ketika dihantamkan ke arena. Sekarang karena ada kabut di sekelilingnya, dia merasa semakin frustrasi. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh sangat singkat, dan pertukaran serta ledakan sebelumnya telah menghabiskan separuh waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh. Dia tidak bisa membuang waktu lagi seperti ini. Karena itu, dia melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, hembusan angin bertiup dan dengan cepat menyapu seluruh arena. Meskipun dia bukan seorang master angin surgawi, dia masih bisa dengan mudah menciptakan angin. Hembusan angin menyapu kawah, dan seketika asap dan debu di luar arena semakin membesar hingga menyebabkan orang batuk tanpa henti. Namun dengan cara ini, asap dan debu di kawah langsung menghilang. Penjaga itu memandangi kawah besar itu, dan matanya dipenuhi rasa terkejut. Di mana dia? Di mana anak itu? Penjaga itu memandangi kawah yang kosong dengan heran. Dia segera melihat sekeliling, tapi ada batu di mana-mana. Di mana dia? Apakah dia bersembunyi? Hati penjaga itu bergetar. Jika anak ini bersembunyi, maka itu akan sulit. Jika anak ini bertekad untuk bersembunyi sampai akhir dan menyeretnya keluar sampai waktunya habis, bahkan jika dia mengalahkan anak ini, itu akan sia-sia. Dia tidak bisa menikahi Liulan, dan bahkan jika dia memberikan Liulan kepada Pangerancu, dia akan menjadi lelucon. Jika dia tidak bisa mengalahkan anak ini sebelum waktunya habis, kemungkinan besar dia akan dihukum oleh Pangerancu. Memikirkan hal ini, bahkan guru surgawi tingkat lima gemetar. Nak, keluar, penjaga itu meraung, dan dalam sekejap, seluruh kawah berguncang. Batuan di permukaan semuanya terguncang, dan batuan di sekitarnya terus meluncur ke bawah. Namun, meski permukaan kawah berubah, tetap tidak ada pergerakan dari Luan. Penjaga itu telah menyebarkan kekuatan asal surgawinya, menutupi seluruh kawah. Dia tidak perlu menghemat kekuatan asal langitnya sama sekali. Dia hanya perlu menarik anak ini keluar dan membunuhnya dengan satu serangan telapak tangan. Dia sekarang menyesal. Kenapa dia harus bermain dengan anak ini sekarang? Dia bisa saja bergegas dan menyelesaikan masalah dengan satu pukulan, tapi dia membuatnya sangat merepotkan. Melihat tidak ada seorang pun di dalam kawah, dan setelah menggunakan kekuatan asal surgawinya untuk merasakan sekeliling, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun sama sekali. Jelas sekali bahwa anak ini bersembunyi di bawah tanah, yang membuatnya semakin marah. Jadi, dia tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Dia meraung dan membanting telapak tangannya ke tanah. Ledakan. Ledakan keras terdengar. Ledakan ini jauh lebih serius dari dua ledakan sebelumnya. Dalam ledakan tersebut, kawah tersebut melebar dan tenggelam lagi, menciptakan lubang sedalam beberapa kaki. Bahkan ada beberapa tempat yang dipenuhi api. Setelah penjagaan selesai, dia langsung merasakan situasi di sekitarnya. Dia tidak percaya anak ini bisa bersembunyi begitu dalam. Kemungkinan besar dia telah meledakkannya. Seketika tubuhnya bergetar, dia memang merasakan suatu gerakan. Di dalam asap, dia merasakan sesosok tubuh segera menggali ke dalam tanah lagi. Matanya menjadi dingin. Sejak dia menemukannya, dia tidak bisa membiarkan anak ini melarikan diri. Untuk mencegah bocah ini melarikan diri ke bawah tanah, penjaga segera bergegas mendekat. Tak hanya itu, ia juga melakukan pukulan di saat yang bersamaan. Dalam sekejap, nyala api keluar, langsung menuju tanah tempat luuan baru saja mengebor. Ledakan. Tanah langsung meledak, dan sebuah lubang besar tanpa dasar muncul. Penjaga itu merasa bahwa di bawah pukulannya, bocah ini sebenarnya mampu menghindari serangannya, dan hendak mengebor tanah lagi ke dalam lubang yang dalam. Setelah dihindari oleh bocah ini berkali-kali, penjaga itu sudah sangat marah. Namun, sebagai guru surgawi tingkat lima, kecepatannya jauh lebih cepat daripada guru surgawi tingkat empat. Dia tidak siap menggunakan teknik surgawi lagi, jadi dia harus menangkap bocah ini dengan tangannya sendiri. Jagoan. Dia segera mengebor lubang dalam yang baru saja dia buat dengan tinjunya. Lubang ini kedalamannya lebih dari sepuluh kaki, dan karena lubang ini juga berada di tengah lubang yang dalam, warnanya gelap gulita dan tidak ada yang terlihat. Namun, hal ini tidak mempengaruhi penjaga sama sekali. Dengan persepsi kekuatan asal surgawi, dia tidak takut pada apapun. Dia dengan cepat bergegas ke lubang hitam dan berdiri di depan tembok. Dia baru saja merasakan bocah nakal itu memasuki tanah dari sini. Bocah itu bukanlah seorang guru surgawi atribut bumi, jadi teknik melarikan diri dari bumi jelas tidak cepat. Karena itu, dia tidak ragu untuk bergegas masuk. Namun, yang aneh adalah setelah dia bergegas ke tanah, tidak peduli seberapa keras dia mencari, dia tidak dapat menemukan luan. Dia bahkan tidak melihat adanya bebatuan yang rusak. Tiba-tiba, hatinya bergetar. Mungkinkah itu jebakan? Mungkinkah bocah ini tidak masuk ke dalam tanah sama sekali, dan hanya memancingnya masuk? Meskipun dia tidak percaya bocah ini punya cara untuk menipu matanya, dia harus mempertimbangkan semua aspek saat ini. Memikirkan hal ini, dia segera berbalik dan kembali ke lubang yang dalam. Dia merasa luan pasti bersembunyi di suatu tempat di lubang yang dalam. Namun, saat dia hendak bergegas ke dalam lubang yang dalam, dia menemukan bahwa lubang itu dipenuhi dengan api yang berkobar. Api merah menyala, dan suhu yang mengerikan menyerang indranya. Namun, saat ini, penjaga tersebut tidak terlalu memikirkannya, karena dia juga seorang guru surgawi atribut api. Bocah itu telah menggunakan es untuk bertarung, dan meskipun Bocah itu juga seorang guru surgawi atribut api, dia tidak percaya bahwa apinya dapat melukainya. Situasinya mendesak, dan dia tidak bisa membuang waktu, jadi dia langsung masuk ke dalam api. Namun, saat kakinya memasuki api, ekspresinya segera berubah, dan ketakutan serta keterkejutan menutupi seluruh wajahnya. Ah! 706. Ceritan yang menggemparkan bumi bergema di balik awan. Alun-alun dan jalanan, yang dipenuhi dengan kebisingan dan diskusi setelah mereka tidak dapat melihat apapun lagi, langsung dibungkam oleh ceritan yang menggemparkan dunia ini. Ceritan ini begitu tajam sehingga penonton yang lebih lemah yang berada paling dekat dengannya semuanya pingsan. Banyak rakyat jelata bahkan terbunuh. Tubuh semua orang bergetar ketika mereka dengan cepat menoleh untuk melihat arena yang telah menghilang. Orang-orang yang berada di tribun juga berdiri dan segera melihat ke lubang yang dalam di depan mereka. Namun, sebelum penonton sempat berdiri, mereka mendengar suara dentuman keras. Sebuah ledakan terjadi 30 meter dari arena, dan sesosok tubuh melonjak ke langit, langsung ke awan. Tubuh Liu Zhengtang gemetar. Itu adalah penjaganya. Kemudian, mata Liu Zhengtang membelalak tak percaya. Dia dengan jelas melihat bahwa kaki kiri penjaga itu patah di bagian pangkalnya, dan berlumuran darah. Sungguh menyedihkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kakinya bisa patah? Apakah Luan memiliki kemampuan untuk memotong kakinya? Tentu saja, kaki ini tidak dipotong oleh Luan, tapi oleh penjaganya sendiri. Begitu dia bersentuhan dengan api, dia merasakan api menelan kaki kanannya dalam sekejap dan membakarnya menjadi abu. Sudah sangat sulit baginya untuk pulih dari rasa sakit yang hebat dan dengan paksa memotong kaki kanannya. Setelah dia memotong kaki kanannya, kekuatan api yang berkobar sangat kuat. Mereka segera bergegas menuju lubang yang telah dia bor ke dalam tanah. Dia sudah ketakutan karena kobaran api, jadi dia segera lari dengan panik. Itu sebabnya dia melompat keluar dari tanah. Pada saat itu, sesosok tubuh juga melompat keluar dari lubang yang dalam dan berdiri di tepi lubang yang juga merupakan tepi arena. Itu adalah Luan. Luan terengah-engah tanpa henti. Mata merahnya menatap penjaga di langit, dan kemudian senyuman dingin muncul di wajahnya. Ketika Liu Zhengtang melihat senyuman ini, tubuhnya bergetar. Baru saat itulah dia menyadari sesuatu. Dia buru-buru melihat ke posisi di mana penjaga itu baru saja muncul. Dia bergegas keluar dari kerumunan penonton, dan bahkan membunuh beberapa orang. Dengan kata lain, dia berada di luar arena. Liu Zhengtang sangat gembira. Dia buru-buru meraih keratuan rumah dan berteriak, penjaga keluar dari luar arena. Cepat umumkan kemenangannya. Melihat penjaga itu jatuh dari langit dan duduk di tanah, tuan rumah yang terkejut tiba-tiba menyadari hal ini setelah mendengar kata-kata Liu Zhengtang. Itu benar, meski arenanya telah menghilang, namun area tersebut masih ada. Penjaga itu sudah jauh melampaui area arena, dan Luan masih berdiri di tepi arena. Apalagi penjaganya sudah muncul lebih dulu. Tidak peduli apa, itu adalah kerugian penjaga. Kata-kata Liu Zhengtang terdengar jelas oleh Pangeran Chu. Wajahnya pucat saat dia dengan marah menatap penjaga di kejauhan. Bawahannya sudah bergegas ke penjaga kekaisaran untuk berobat, tapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak mengerti bagaimana menjadi seorang guru surgawi. Pembawa acara diam-diam melirik Pangeran Chu dan menarik nafas dalam-dalam. Bagaimanapun, hasil ini terjadi di depan banyak orang. Dia tidak bisa berbuat curang meskipun dia menginginkannya. Dia hanya bisa berteriak sekuat tenaga. Pertempuran ini, Luan menang. Alun-alun yang luas itu benar-benar sunyi, dan setelah tiga tarikan nafas singkat, seluruh alun-alun itu meletus dengan suara gemuruh seperti tsunami. Ia memenangkan. Luan benar-benar menang. Seorang guru surgawi. Itu adalah guru surgawi. Bagaimana dia melakukannya? Ini sama sekali tidak mungkin. Kerumunan menjadi gempar. Segera, kerumunan itu mulai meneriakan nama Luan. Di tribun, Fang Zhangwen dan Chen Suangdao benar-benar tercengang. Tak satupun dari mereka mengharapkan hasil ini. Luan tidak hanya menang, tapi dia juga melukai seorang guru surgawi dengan parah. Liulan menutup mulutnya saat air mata kembali mengalir di wajahnya. Dia memandang Luan, yang terengah-engah di tepi lubang. Meskipun dia tidak tahu apa yang dialaminya, sudah cukup bahwa pria ini bersedia bertarung melawan master surgawi demi dia. Luan memang sangat lelah. Melawan seorang penguasa surgawi hampir seperti berjalan di ambang kematian. Faktanya, di dalam kabut, orang yang dirasakan lawan melalui kekuatan asal surgawi bukanlah dia, melainkan orang palsu yang dia buat dengan kiabadi. Dia telah menggunakan trik ini di Semoku. Meski dia bisa merasakan kekuatan asal surgawi, dia hanya bisa merasakan bentuknya. Dia menyembunyikan dirinya di dalam batu besar, dan sisi yang terbuka dibuat menjadi bentuk batu dengan kiabadi. Dia terus mengendalikan tubuh palsunya dari dalam. Saat itu, lawan menggunakan tinju api, dan tubuh palsunya tidak mengelak sama sekali. Namun, tidak masalah jika dia tidak bisa mengelak. Bahkan jika itu tersebar, dia bisa segera memadatkan yang lain. Dengan cara ini, akan tercipta ilusi bahwa dia telah menghindari serangan tersebut. Tubuh palsu itu memasuki lubang dalam yang dibuat, dan lawan pun ikut masuk. Dia menghitung jarak dan memastikan bahwa dia telah memancing lawan keluar arena. Kemudian, dia membuat tubuh palsu itu menghilang ke salah satu dinding dan membiarkan lawan mengejarnya. Dia keluar dari batu besar dan mengisi lubang yang dalam dengan api suci surga ke-9. Lawan pasti akan berbalik, dalam situasi di mana waktu hampir habis, sangat mudah untuk jatuh ke dalam perangkap. Meskipun Luan tidak sepenuhnya percaya diri, dia telah membuat rencana tindak lanjut. Kenyataan membuktikan bahwa tebakannya benar. Lawan dengan sembarangan menyerbu ke dalam api. Namun penjaga tersebut tidak mati terbakar. Sebaliknya, dia malah mematahkan salah satu kakinya. Ini mengejutkannya. Jika itu bukan pertarungan di arena, dia hampir tidak memiliki peluang untuk menang. Namun, karena ini adalah arena pertarungan dan ada batas waktu, dia punya banyak ruang untuk tampil. Namun, dia memenangkan pertarungan ini, dan itu adalah kemenangan yang sangat mendebarkan. Namun, saat ini masih ada masalah. Waktunya belum berakhir. Hanya ada sedikit waktu tersisa. Tuan rumah melihat waktu itu. Setelah sorakan yang tak terhitung jumlahnya, para penonton menjadi tenang dan memandang Pangeran Chu secara bersamaan. Pangeran Chu telah mengatakan bahwa dia akan pergi selanjutnya. Wajah Pangeran Chu pucat pasi. Dia juga tahu situasi seperti apa yang dia hadapi. Kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan guru surgawi tingkat 5. Jika Luan ini bisa melukai guru surgawi level 5 sejauh ini, kemungkinan besar dia bisa membunuhnya secara langsung. Apalagi menurutnya, Luan ini bukannya tidak mampu melakukan hal seperti itu. Ia bahkan berani melukai pengawalnya secara serius. Apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Namun, sekarang masih ada waktu. Sebagai Pangeran Chu, jika dia menarik kembali kata-katanya dan mengakui kekalahan di depan begitu banyak orang, dia tidak hanya akan diejek oleh dunia, tetapi bahkan kediaman kerajaan Chu pun akan menjadi bahan tertawaan. Hal ini akan berdampak sangat besar pada masa depannya dan reputasi ayahnya. Tidak peduli apa, dia tidak dapat memikul tanggung jawab. Namun, jika dia naik, siapa yang bisa menjamin hidupnya sendiri? Waktu perlahan berlalu, semua orang menatap Pangeran Chu. Tangan Pangeran Chu mengepal semakin erat. Dia bahkan mencengkeram kursi itu begitu erat hingga berderit. Akhirnya, sebelum waktunya habis, tepat ketika pembawa acara hendak mengangkat tangannya untuk mengumumkan, dia berdiri. Aku akan pergi. Pangeran Chu mengertakkan gigi dan berkata, tubuh Tuan Rumah bergetar. Dia buru-buru mengumumkan kepada penonton, pertempuran terakhir, Pangeran Chu akan naik. Setelah hal ini diucapkan, penonton langsung bersorak antusias. Tidak peduli apa, naiknya Pangeran Chu adalah pertunjukan sesungguhnya. Pangeran Chu versus Luan, yang baru saja mengalahkan guru surgawi tingkat 5. Pertarungan ini terlalu seru. Tidak ada yang mengetahui dengan jelas tentang kekuatan Pangeran Chu. Bagaimanapun, kekuatan anggota keluarga kerajaan adalah sebuah rahasia. Mereka tidak pernah menunjukkan keahliannya di depan orang luar. Tapi kali ini, kekuatan Pangeran Chu akhirnya bisa terungkap ke dunia. Di pinggir arena, mata merah Luan telah menghilang. Meskipun waktunya untuk menggunakan alam dewa iblis belum habis, dia masih harus menghemat energi untuk pertempuran berikutnya. Beberapa guru surgawi dengan atribut bumi tingkat 4 dari kediaman tuan kota datang ke tepi arena. Mereka tersentak saat melihat lubang yang begitu besar. Mereka tidak bisa tidak melihat ke arah Luan. Mereka bahkan tidak dapat membayangkan bagaimana Luan bisa bertahan dan memenangkan pertempuran seperti itu. Mata mereka dipenuhi rasa kagum. Beberapa guru surgawi dengan atribut bumi mengerahkan kekuatan mereka bersama-sama. Segera, lubang yang dalam segera terisi. Tidak lama kemudian, arena utuh kembali muncul di hadapan semua orang. Luan berjalan ke arena. Napasnya jauh lebih ringan sekarang. Dia menatap dengan tenang ke arah Pangeran Chu, yang berada di arena. Dan saat ini, Pangeran Chu tidak lagi punya alasan untuk menunda. Dia hanya bisa berjalan ke arena selangkah demi selangkah. Ketika Pangeran Chu melangkah ke arena, penonton langsung bersorak dan berteriak liar. Pangeran Chu berjalan menuju tengah arena selangkah demi selangkah, menghadap Luan dengan jarak 60 kaki. Luan berdiri di tempat aslinya dan menatap Pangeran Chu dengan tenang. Di sisi lain, ekspresi Pangeran Chu serius. Matanya dipenuhi kegelisahan. Saat ini, Tuan rumah tidak menunda lagi. Dia mengangkat tangannya dan mengumumkan dengan lantang kepada penonton. Pertempuran terakhir, Pangeran Chu versus Luan. Mulailah sekarang. 707. Di tengah sorak-sorai, Luan dan Pangeran Chu saling memandang dari jauh. Saat ini, sudah pukul 4 lewat tengah hari. Pertarungan terakhir ini akan menentukan kepemilikan Liulan. Hanya ada satu pemenang. Apakah Pangeran Chu yang agung dan perkasa, atau Luan yang namanya bergema di seluruh kota Serigala Hitam. Namun, Pangeran Chu memandang Luan dengan ekspresi serius. Dia sangat jelas tentang kemampuannya sendiri. Dia sedang memikirkan bagaimana berkomunikasi dengan Luan ini agar hidupnya tidak dalam bahaya. Namun, di depan banyak orang di kota, dengan banyak pasang mata yang menatapnya, bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan pihak lain. Di tribun penonton, semua orang melihat kedua orang di arena. Tidak diragukan lagi, apakah itu aliansi simbol darah atau aliansi sungai gunung, mereka semua berharap Luan akan menang. Adapun dua aliansi lainnya, mereka juga berharap Luan menang, baik secara publik maupun pribadi. Di bawah tatapan penuh harap dari penonton, kedua belah pihak akhirnya mengambil tindakan setelah beberapa saat berkonfrontasi. Yang pertama bergerak bukanlah orang lain, melainkan Luan. Luan menyatukan kedua telapak tangannya, dan dalam sekejap, gelombang air naik dari tanah. Tingginya sepuluh kaki dan bergegas menuju Pangeran Chu. Pangeran Chu terkejut saat melihat Luan yang mengambil langkah pertama. Dia tidak punya waktu untuk berpikir dan hanya bisa mengangkat tangan untuk membela diri. Melihat gelombang air datang ke arahnya, dia langsung berteriak dan membanting telapak tangannya ke tanah. Tembok bendungan bumi. Gemuruh. Arena bergetar hebat. Seketika, batu-batu besar muncul dari tanah dan dengan cepat berkumpul membentuk tembok lebar setinggi lebih dari sepuluh kaki, menghalangi gelombang air. Bang. Gelombang air menghantam dinding bendungan bumi. Dindingnya bergetar hebat, bahkan banyak retakan yang muncul. Namun, ia berhasil menghalangi gelombang air. Gelombang besar air melonjak dari kedua sisi tembok dan menghilang, menyebar ke seluruh arena. Seluruh arena dipenuhi percikan air. Pangeran Chu tercengang saat melihat teknik surgawinya benar-benar menghalangi gelombang air. Saat ini, Luan bergerak lagi. Luan menginjak air dan bergerak maju dengan cepat. Ketika dia sampai di dinding, dia melompat dan berdiri di dinding. Dia menatap Pangeran Chu dari atas dan kemudian terjun ke bawah tanpa ragu-ragu. Ketika Pangeran Chu melihat Luan mendekat, dia terkejut. Saat ini, dia benar-benar ingin mengabaikan reputasi keluarga kerajaan dan melarikan diri. Tapi Luan terlalu cepat. Bahkan jika dia ingin lari, dia tidak punya kesempatan untuk melakukannya. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan melihat saat Luan mendekat. Suara mendesing. Luan hampir sampai di depan Pangeran Chu. Dia bahkan memercikkan air sepanjang jalan. Luan melayangkan pukulan ke kepala Pangeran Chu. Pangeran Chu melompat ketakutan saat melihat ini dan menghindar secara membabi buta dengan mata tertutup. Dia tidak memiliki pengalaman bertempur sama sekali. Terlahir di keluarga kerajaan, dia tidak perlu berperang sama sekali. Namun, setelah dia menghindar, tubuhnya bergetar dan dia segera membuka matanya. Ini karena dia menyadari bahwa dia tidak dipukul. Sebaliknya, dia benar-benar menghindari serangan lawannya. Namun, saat ini, dia sudah ketakutan konyol. Melihat Luan, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia berdiri di sana seperti orang bodoh, menunggu untuk disembeli. Namun saat ini, tangannya tiba-tiba bergerak. Lengannya terangkat dengan cepat. Dia sangat gugup hingga dia terus mengepalkan tinjunya, menyebabkan pukulan ini langsung mengarah ke sisi Luan. Suara mendesing. Luan menghindar ke samping. Di saat yang sama, dia melayangkan pukulan lagi. Namun pukulan ini diblok oleh Pangeran Chu, seolah-olah dia telah memperkirakannya sebelumnya. Setelah itu, Pangeran Chu mengangkat kakinya dan lututnya langsung mengarah ke dantian Luan. Bam, bam, bam. Setelah lebih dari sepuluh gerakan, keduanya bertukar pukulan dengan sangat cepat. Kelincahan pertukaran ini sangat mengejutkan. Semua orang tahu kemampuan tempur Luan yang sebenarnya, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa Pangeran Chu juga memiliki keterampilan tempur yang begitu cemerlang. Selama pertarungan, arena di sekitarnya benar-benar hancur, dan sedikit awan debu memenuhi udara. Tenang, kata Luan lembut. Pangeran Chu tercengang. Dia, yang terkejut, tiba-tiba menatap Luan. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia bahkan curiga bahwa dia salah dengar, tetapi dia tahu bahwa dia tidak salah dengar. Tindakan-tindakan ini tidak dilakukan olehnya. Ada sesuatu yang mendorongnya untuk melakukannya. Seluruh tubuhnya telah diikat, dan dia sekarang menjadi boneka. Gemuruh. Saat keduanya saling bertukar pukulan, ledakan dahsyat terjadi berulang kali. Tak lama kemudian, arena kembali hancur. Dan dalam lusinan gerakan ini, penonton terkejut saat mengetahui bahwa Luan tidak hanya tidak unggul, tetapi dia juga berada dalam posisi yang dirugikan. Meskipun kerugian ini tidak terlihat jelas pada awalnya, kesenjangan tersebut menjadi lebih besar seiring berjalannya pertarungan. Namun sudah ada beberapa orang pintar yang memahami apa yang sedang terjadi. Mereka menyaksikan pertarungan di arena. Meski masih ragu, mata mereka penuh makna. Liu Zhengtang dan penguasa kota menyaksikan pertarungan di arena. Wajah mereka mula-mula terkejut, lalu mereka memandang Luan dengan kagum. Keduanya sangat jelas tentang kekuatan Pangerancu. Faktanya, Pangerancu hanyalah guru surgawi tingkat satu, dan hanya pada tahap akhir dari tingkat satu. Meskipun rakyat jelata di luar tidak mengetahuinya, semua orang di keluarga kerajaan tahu bahwa Pangerancu bukanlah seorang guru surgawi. Dan di hadapan para ahli seperti penguasa kota dan Liu Zhengtang, mereka dapat segera merasakan kekuatan Pangerancu. Tidak peduli betapa lemahnya Luan, mustahil baginya untuk tidak menjadi tandingan guru surgawi tingkat satu. Terlebih lagi, ekspresi Pangerancu benar-benar ketakutan di paru pertama pertarungan. Jelas sekali, ini bukanlah Pangerancu yang bertarung sendirian, tapi Luan yang membantunya. Namun mereka tidak mengetahui metode apa yang digunakan Luan untuk mengendalikan tangan dan kaki Pangerancu. Dan antara penguasa kota dan Liu Zhengtang, Liu Lan mengepalkan tangannya rat-rat, dengan cemas menyaksikan pertarungan di arena. Pertarungan itu lebih intens dari yang dibayangkan siapapun. Dalam waktu singkat, mereka berdua saling bertukar puluhan pukulan. Tapi banyak orang sudah melihat petunjuknya. Mengapa sebagian besar guru surgawi dapat melihat pertarungan dengan jelas? Ini sama sekali bukan kekuatan mereka berdua. Saat ini, mata Luan menjadi dingin. Dia mengangkat tangannya dan melayangkan pukulan ke arah Pangerancu. Pangerancu juga mengangkat tangannya dan melayangkan pukulan ke arahnya. Dengan, bang, kedua tinju mereka mendarat di dada masing-masing. Setelah itu, keduanya terbang. Suara mendesing. Kedua tubuh mereka tergelincir di tanah sejauh beberapa kaki sebelum berhenti. Keduanya langsung mengangkat kepala untuk saling memandang. Luan mengangkat tangannya terlebih dahulu. Dalam sekejap, pilar air melonjak ke langit dan langsung menuju Pangerancu. Tubuh Pangerancu bergetar saat melihat gelombang air. Dia buru-buru menggunakan keterampilan surganya. Dalam sekejap, kerikil di tanah naik dan mengepal menjadi kepalan besar, menuju gelombang air Luan. Gemuruh. Pilar air dan tinju batu bertabrakan. Dalam sekejap, keduanya meledak. Percikan air dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari arena. Namun untungnya, kerikil tersebut sudah sangat kecil dan tidak mampu menimbulkan bahaya apapun. Di saat yang sama, keduanya bergerak lagi. Di antara percikan air dan kerikil, mereka bergegas menuju satu sama lain. Di mata banyak orang yang hadir, keduanya sangat cepat dan semakin dekat. Akhirnya keduanya saling berhadapan di tengah arena dan saling melayangkan pukulan. Bang. Gemuruh. Kedua tinju mereka bertabrakan dengan keras. Segera, sebuah kawah besar muncul di arena dengan keduanya di tengah seolah-olah telah runtuh. Ledakan besar menyebabkan semua orang menutup telinga, tapi mereka tidak memalingkan muka. Kedua tinju mereka bertabrakan, namun hasilnya keduanya terlempar keluar. Suara mendesing. Kedua tubuh mereka terbang seperti anak panah. Di bawah pengawasan penonton, kedua tubuh mereka terbang keluar arena. Kemudian, dengan bang, mereka menabrak kerumunan di saat yang bersamaan. Keduanya keluar dari arena. Semua orang melihat hasilnya dengan kaget. Mereka semua tercengang. 708. Ini adalah hasil yang tidak diharapkan oleh siapapun. Di tengah kerumunan, Luan dengan cepat ditarik dari tanah. Di sisi lain, seorang penjaga segera bergegas ke sisi pangeran Chu dan menariknya dari tanah. Pangeran, kamu baik-baik saja. Menyembuhkan guru surgawi. Guru surgawi yang menyembuhkan, mengapa kamu tidak datang? Orang-orang di sekitar pangeran Chu berada dalam kekacauan. Setelah pangeran Chu berdiri dan terbatuk dua kali, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara rendah, tidak perlu. Kemudian, pangeran Chu mengangkat kepalanya dan mengerutkan kening saat dia melihat ke ujung lain arena. Sebelumnya, ketika mereka berdua saling meninju di dada, Luan secara pribadi menyuruhnya untuk menggunakan tinju batu segera setelah dia menenangkan diri dan kemudian menyerang ke arah tengah. Dia tidak memiliki keraguan apapun, yang mengarah ke adegan terakhir. Dia tidak terluka oleh pukulan terakhir. Faktanya, tinju mereka hanya melakukan kontak. Dia terlempar karena ada kekuatan di dadanya yang mendorongnya keluar. Dia tidak bodoh. Sebaliknya, dia sangat pintar. Di tempat seperti keluarga kerajaan di mana orang-orang dimakan hidup-hidup, kecerobohan sekecil apapun akan mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, dibandingkan dengan teman-temannya, dia tahu betul siapa yang bisa dia sakiti dan siapa yang tidak bisa dia sakiti. Dia juga bisa membaca pikiran banyak orang. Dari awal hingga akhir, Luan telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk mengendalikan tubuhnya dan menampilkan pertunjukan yang bagus di depan banyak orang di kota. Pada akhirnya, dia menciptakan ilusi bahwa keduanya terluka dan meninggalkan arena. Jelas, pihak lain hanya memiliki satu tujuan, yaitu mencegahnya menikahi Liulan. Namun, pihak lain tidak mengalahkannya seperti dia telah melukai penjaga. Sebaliknya, dia memilih metode seperti itu. Pihak lain telah menjelaskan bahwa dia tidak ingin menyinggum perasaannya. Dia bahkan memberinya cerita bagus lainnya. Setelah hari ini, cerita ini akan menyebar, seseorang yang mengalahkan guru surgawi tingkat lima sebenarnya bertarung melawan Pangeran Chu dengan hasil imbang. Ini cukup untuk menunjukkan kekuatan Pangeran Chu. Dengan cara ini, meski dia kalah, dia tidak akan kehilangan muka. Sebaliknya, dia akan menghadap kepala keluarga kerajaan. Adapun detailnya, masyarakat kota Serigala Hitam tentu saja tidak berani mengatakannya dan tidak akan menyebarkannya. Rencana yang bagus. Itu sungguh rencana yang bagus. Itu sangat bagus sehingga dia tidak tahu bagaimana menolaknya. Meskipun pahlawan memiliki kelemahan pada kecantikan, dia tidak pernah menjadi pahlawan. Dia menyukai keindahan, dan Liulan cantik. Oleh karena itu, dia harus menikahinya. Tapi sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, dia tidak akan menarik kembali kata-katanya. Terlebih lagi, dia bisa menggunakan skema pihak lain untuk terus berakting dan membuat ceritanya menjadi lebih baik. Karena itu, dia menarik nafas dalam-dalam, meninggalkan kerumunan, dan berjalan ke dalam ring. Di saat yang sama, Liulan juga berjalan ke dalam ring di kejauhan. Setelah pembawa acara melirik mereka berdua, dia hanya bisa mengumumkan dengan lantang, kedua belah pihak terjatuh dari ring pada saat yang bersamaan. Tidak ada pemenang. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh tempat menjadi gempar. Meski pertarungannya sangat seru, hasil ini tidak bisa diterima semua orang. Lagipula, semua orang menantikan untuk memeluk kecantikan. Setelah pembawa acara mengumumkan hal ini, Pangeran Cu mengangkat tangannya, dan penonton segera terdiam. Pangeran Cu menatap Luan selama tiga tarikan nafas sebelum dia berbalik dan mengumumkan dengan keras kepada semua orang, Luan adalah seorang jenius. Dia mampu bertarung denganku tanpa terkalahkan. Kerajaan Tianlangku membutuhkan seseorang seperti dia. Dengan ini aku umumkan bahwa Luan diampuni atas sikap tidak hormatnya. Begitu dia mengatakan itu, penonton kembali bersorak. Semua orang meneriakan nama Pangeran Cu dengan keras. Dalam sekejap, kerumunan orang menjadi bersemangat, dan dukungan mereka terhadap Pangeran Cu menjadi sangat tinggi. Ketika Pangeran Cu melihat pemandangan ini, dia menoleh ke arah Luan dan berkata dengan ringan, Kamu sangat pintar. Luan tanpa ekspresi saat mendengar ini. Dia hanya membungkuk dan berkata, Terima kasih, yang mulia, karena telah menyelamatkan nyawa saya. Ingat, Liulan tidak bisa menjadi wanitaku, dan dia tidak bisa menjadi wanitamu. Apakah kamu mendengarku? Pangeran Cu berkata dengan dingin. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia berdiri tegak dan menatap Pangeran Cu. Dia berkata dengan lembut, Urusanku adalah urusanku. Ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Anda, Pangeran Cu mengertakan gigi. Namun, dia tidak bisa berkobar di depan sorakan penonton. Dia hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, Jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi di masa depan. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Dengan itu, Pangeran Cu berbalik dan pergi, meninggalkan Luan berdiri sendirian di atas ring. Setelah Pangeran Cu pergi bersama para pengawalnya, orang-orang yang berada di tribun penonton segera bergegas menuju ring. Para anggota aliansi simbol darah dan aliansi sungai gunung semuanya bergegas menuju Luan dan dengan senang hati melemparkannya ke udara. Setelah lama melempar Luan, penonton akhirnya menjatuhkannya. Liu Zhengtang berjalan ke arah Luan dan memandang Luan sambil tersenyum. Dia berkata dari lubuk hatinya, kamu menanganinya dengan sangat baik. Luan tersenyum saat mendengar ini. Dia berkata, Terima kasih, aliansi Master Liu, atas pujian Anda. Aliansi Tuan Liu, Liu Zhengtang mengangkat alisnya saat mendengar ini. Dia memandang Luan dan berkata, Bagaimana? Kamu pergi selama sebulan. Apakah kamu ingin kembali ke aliansi simbol darah? Tentu saja, kata Luan sambil tersenyum. Hahaha, Liu Zhengtang tertawa keras dan berkata dengan keras, Bagus. Saya umumkan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, Luan secara resmi menjadi wakil ketua aliansi simbol darah. Semua orang tercengang saat mendengar ini. Mereka memandang Liu Zhengtang dengan kaget. Namun, mereka juga memikirkannya. Kekuatan Luan luar biasa. Dia tidak hanya mampu mengalahkan pria berpakaian hitam itu, tetapi dia juga mampu melukai seorang guru surgawi tingkat lima dengan parah. Kekuatan seperti ini sangat menakutkan. Namun, Luan tertegun dan berkata, Tapi, kamu tahu aku akan pergi. Tidak apa-apa, kata Liu Zhengtang sambil tersenyum. Sebelum kamu pergi, kamu akan selalu begitu. Mendengar Liu Zhengtang mengatakan ini, Luan tidak menolak. Pada saat ini, Luan tiba-tiba melihat sesosok tubuh keluar dari kerumunan. Itu tidak lain adalah Liu Lan. Mata Liu Lan memerah. Jelas sekali dia baru saja menangis. Dia tidak mengatakan apapun dan hanya menatap Luan dengan tenang. Setiap orang yang melihat adegan ini berhenti bersorak dan tidak berkata apa-apa. Liu Lan menyukai Luan. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di kota. Setelah Luan mengalahkan para penjaga, semua orang mengira Luan dan Liu Lan pasti akan bersama. Mereka tidak mengharapkan hasil ini. Khususnya bagi Liu Lan, itu terlalu kejam. Dia memberinya harapan terbesar, tapi juga kekecewaan terbesar. Tetua Liu, Luan tertegun saat melihat ekspresi sedih Liu Lan. Dia berpikir sejenak dan berkata, Xiao Lan. Mendengar Luan memanggilnya, mata Liu Lan kembali berkaca-kaca. Tubuhnya bergetar ketika dia berkata, Kenapa? Aku hanya, tidak ingin dia menikah denganmu. Aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu. Luan memandang Liu Lan dan berkata dengan nada meminta maaf. Di sampingnya, Liu Zhengtang memandang putrinya dengan sakit hati. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada orang-orang di sampingnya, nona tua lelah. Bawa dia kembali untuk beristirahat. Orang-orang di sekitarnya tercengang dan dengan cepat berkata, baik, pemimpin aliansi. Mendengar perkataan ayahnya, Liu Lan sebenarnya ingin mengatakan banyak hal kepada Luan. Namun, dia tidak mau mengatakan apapun. Dia berbalik dan meninggalkan kerumunan. Melihat wunggung Liu Lan, Luan hanya bisa menarik nafas dalam-dalam lalu menghembuskannya. Dia hanya menyukai satu orang. Tidak mungkin bagi orang lain. Setelah berada di tempat kejadian beberapa saat dan menghadapi akibatnya, Liu Zhengtang berkata dengan lantang kepada semua orang, ayo pergi. Sekarang sudah siang, mari kita rayakan kemenangan Luan. Oke, semua orang bersorak dengan keras. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Berita pertempuran hari ini menyebar ke seluruh kota. Sebenarnya tidak perlu menyebar. Hampir semua orang di kota berkumpul di sekitar arena untuk menonton. Sekalipun mereka tidak dapat melihat apapun dari jalanan, mereka langsung mengetahui hasil akhirnya. Setelah hari ini, reputasi Luan akan meningkat di kota Serigala Hitam. Dia akan menjadi yang kedua setelah tiga pemimpin aliansi dari tiga aliansi besar. Untuk merayakan kemenangan Luan, Liu Zhengtang langsung memesan seluruh rumah bordil. Semua 300 orang dari Blood Symbol Alliance dan 100 orang dari Mountain River Alliance sedang minum dan mengobrol di rumah bordil untuk merayakan kemenangan hari ini. Para koki juga baru saja kembali dari menonton pertempuran. Setelah mengetahui bahwa orang-orang dari aliansi simbol darah dan aliansi sungai gunung sedang merayakannya di sini, mereka dipenuhi dengan energi untuk memasak. Porsi setiap hidangan bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Saat para pramusaji menyajikan hidangan, mereka bahkan asyik mengobrol dengan orang-orang dari dua aliansi tersebut. Sangat memuaskan. Ada wanita cantik bernyanyi dan menari di tengah puluhan meja. Semua orang makan dan minum sepuasnya. Mereka sepertinya tidak akan pergi sampai mereka mabuk. Sebagai fokus acara hari ini, wakil pemimpin aliansi simbol darah, Luan, duduk di depan panggung. Dia berada di meja yang sama dengan Liu Zhengtang, Fang Zhangwen, dan Chen Suangdao. Luan, oh Luan, kamu benar-benar membuatku menderita. Fang Zhangwen memandang Luan, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas. Hari itu, untuk menemukan pria berpakaian hitam, kami hampir menjungkir balikan seluruh kota. Kami tidak pernah mengira dia akan berada dalam aliansi kami sendiri. Hari itu, kamu bertarung melawan tujuh orang sendirian. Itu benar-benar membuka mata saya. Saya masih mengingat setiap adegan pertempuran dengan jelas. Biarkan aku bersulang untukmu. Mendengar ini, Luan tersenyum dan berkata, baiklah. Keduanya mendentingkan cangkir mereka dan minum. Fang Zhangwen meletakkan cangkirnya dan menghela nafas panjang. Dia menoleh ke arah Chen Suangdao dan berkata, Suangdao, kamu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang ini. Aku benar-benar tidak tahu. Kalau tidak, mengapa aku membiarkan Luan menjadi anggota biasa? Chen Suangdao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedikit penyesalan, aku mulai menyesal mengirimnya ke aliansi simbol darah. Hahaha, sudah terlambat untuk menyesal. Fang Zhangwen tertawa dan berkata, Terlebih lagi, dengan kepribadianmu, jika kamu tahu bahwa Luan memiliki kekuatan seperti itu, aku khawatir kamu akan melepaskan posisimu, bukan? Saya bersedia menyerahkan posisi saya. Chen Suangdao melambaikan tangannya dan berkata dengan muram, berhenti bicara, ayo minum. Haha, baiklah, ayo minum. Fang Zhangwen tertawa. Seluruh meja dipenuhi dengan kegembiraan. Liu Lan juga ada di sana. Dia jelas jauh lebih baik sekarang. Dia memiliki kepribadian yang lugas dan bukanlah seseorang yang mengasihani dirinya sendiri. Dia sudah tahu bahwa Luan tidak menyukainya. Setelah beberapa waktu, dia bahkan memulihkan senyumannya. Namun, tidak ada yang tahu seberapa besar senyuman ini asli atau palsu, dan seberapa besar kesedihan yang tersembunyi di dalamnya. Setelah tiga putaran minuman, Liu Zhengtang meletakkan cangkirnya dan menoleh ke Luan dan berkata, Luan, kamu bilang kamu datang ke kota Serigala Hitam untuk berlatih, kan? Luan tercengang. Dia menganggup dan berkata, Itu benar. Setelah mendengar jawaban Luan, Liu Zhengtang tersenyum dan mengangkat alisnya. Dia berkata, Saya punya tempat yang bagus untuk berlatih. Apakah Anda ingin pergi? 709. Rumah bordil itu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Semua orang minum dan mengobrol sepuasnya. Mereka sudah lama tidak bahagia dan bersumpah tidak akan pergi sampai mereka mabuk. Di depan panggung, kata-kata Liu Zhengtang mengejutkan Luan. Pelatihan. Luan menganggup tanpa ragu dan berkata kepada Liu Zhengtang, Ayo pergi. Liu Zhengtang tertawa dan berkata, Sekarang saya berpikir bahwa wajar jika Anda memiliki kekuatan seperti itu. Saya belum pernah melihat pemuda pekerja keras seperti Anda. Luan tersenyum dan bertanya langsung, Pelatihan apa yang dibicarakan oleh Master Aliansi? Melihat Luan mempedulikannya, Liu Zhengtang tidak menunda dan berkata langsung, 400 km sebelah timur kota Serigala Hitam adalah kawasan pertambangan berukuran sedang. Ini dianggap sebagai tanah tanpa pemilik dan sedang dikembangkan oleh aliansi kecil untuk ditanami beberapa bahan. Namun baru-baru ini beredar kabar bahwa ada tambang emas ungu di sana. Harga emas ungu 100 kali lipat dari harga emas, sehingga aliansi simbol darah segera mengirim orang ke sana. Jika aliansi simbol darah bisa mendapatkan berita itu, maka aliansi lain tentu saja juga bisa. Aliansi simbol darah dan aliansi pedang besi juga ikut serta. Tidak hanya mereka, tetapi aliansi-aliansi di kota tetangga Guangyu juga ikut serta. Beberapa aliansi tersebut beberapa kali saling berhadapan dan mengalami banyak konflik sehingga menimbulkan banyak korban jiwa. Sekarang aliansi simbol darah dan aliansi pedang besi telah pergi, kita adalah satu-satunya aliansi yang tersisa di kota Serigala Hitam. Namun, masih ada tiga aliansi lain di kota Guangyu yang berada di tambang emas ungu, dan mereka tidak lebih lemah dari kita. Situasi saat ini, keempat aliansi tersebut masing-masing memiliki wilayah penambangannya sendiri dan tidak saling mengganggu. Namun, tambang emas ungu di intinya belum dialokasikan. Itu adalah area penambangan yang sangat besar. Mendengar kata-kata Liu Zhengtang, Luan sedikit mengernyit dan bertanya, Master aliansi ingin aku pergi dan mengambil tambang emas ungu. Itu benar. Liu Zhengtang menganggup dan berkata dengan serius, Jika kita dapat mengambil tambang emas ungu, aliansi simbol darah akan menerima dukungan finansial dalam jumlah besar. Pada saat itu, bahkan aliansi simbol darah dan aliansi pedang besi akan sedikit lebih rendah. Luan sama sekali tidak bersemangat. Sebaliknya, dia sedikit mengernyit dan bertanya, Apa yang Master aliansi ingin aku lakukan? Terserah kamu. Liu Zhengtang memandang Luan dan berkata dengan suara yang dalam, Apakah kamu ingin membunuh tiga keluarga lainnya, atau kamu ingin mereka pergi? Atau kamu ingin menggunakan metode lain untuk mengambil alih tambang emas falet? Anda adalah wakil ketua aliansi. Anda dapat menggunakan sumber daya aliansi simbol darah apapun sesuai keinginan. Kerutan didahi Luan semakin dalam saat pikirannya berpacu. Sebenarnya, hal ini tidak bisa dianggap sebagai latihan, karena ini bukan sekedar pertukaran pukulan. Namun, masalah ini terbilang menarik karena Luan belum pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya. Liu Zhengtang memandang Luan dan tidak mengganggunya. Dia tahu bahwa Luan harus melakukannya atau tidak. Dia tidak bisa memaksanya. Namun, jika masalah ini diserahkan kepada Luan, dia akan merasa lebih nyaman. Setelah beberapa lama, Luan menoleh ke Liu Zhengtang dan berkata, Oke, saya pergi. Aku menunggumu mengatakan itu. Liu Zhengtang membanting meja dan berkata dengan gembira, Karena itu masalahnya, aku akan bersulang untukmu terlebih dahulu. Terima kasih atas kontribusimu pada aliansi simbol darah. Luan tersenyum dan meminum anggurnya, tapi semua pikirannya tertuju pada bagaimana menangani masalah ini. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Dua hari kemudian. Sepanjang siang dan malam, semua orang mabuk karena tingturnya. Semua orang bertanya kemana perginya Luan selama sebulan terakhir. Luan tidak mengatakan bahwa dia telah pergi ke gunung jahat. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa dia pergi ke hutan pegunungan terpencil untuk bercocok tanam. Itu saja. Karena mereka sudah minum seharian penuh, kebanyakan dari mereka masih mabuk keesokan harinya. Tubuh mereka masih lelah. Orang-orang yang berangkat adalah lusa, yaitu hari ini. Setiap orang adalah guru surgawi. Hari ini, semua orang sadar dan penuh energi. Sebagai wakil ketua aliansi, Luan secara pribadi pergi ke tambang emas falet. Aliansi simbol darah telah memberi Luan tim yang sangat lengkap. Tidak banyak guru surgawi di tim. Karena guru surgawi selalu menjaga tambang emas falet, tim tersebut diisi dengan pelayan yang melayani Luan. Hal ini membuat Luan sangat tidak nyaman. Luan tidak ingin membawa begitu banyak pelayan. Dia juga memberitahu Liu Zhengtang bahwa dia tidak membutuhkan pelayan ini untuk merawatnya. Namun, Liu Zhengtang menggunakan alasan bahwa wakil ketua aliansi simbol darah tidak dapat dianggap sebagai lelucon oleh orang lain. Pada akhirnya, atas desakan Luan, dia hanya membawa tiga pelayan bersamanya. Namun, ketiga pelayan yang dipilih Liu Zhengtang untuk Luan semuanya sangat cantik. Meskipun mereka bukan guru surgawi, mereka dianggap lincah di antara orang-orang biasa dan tahu cara menunggang kuda. Mereka berempat menaiki kudanya dan dengan cepat bergegas menuju tambang emas falet. Namun, 400 mil masih terlalu jauh. Tidak mungkin berhasil dalam satu hari. Mereka berempat hanya bisa beristirahat di tengah kota kecil dan mencari penginapan. Penginapan di kota kecil itu sangat sederhana, tapi Luan tidak keberatan. Melihat Luan membawa tiga pelayan cantik bersamanya di usia yang begitu muda, mata pelayan penginapan itu dipenuhi rasa iri. Bagaimanapun, pembantu dan budak pada dasarnya sama. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Luan tidak memperhatikan tatapan orang-orang ini, dia juga tidak menjelaskan. Dia memesan empat kamar, satu untuk masing-masing dari tiga pelayan. Dalam perjalanan, dia memberitahu ketiga pelayan itu bahwa dia tidak membutuhkan mereka untuk merawatnya. Mereka hanya bisa menganggapnya sebagai perjalanan. Faktanya, ketiga pelayan itu sangat ingin melayani Luan. Bagaimanapun, mereka telah melihat penampilan heroik Luan hari itu. Seperti kata pepatah, wanita cantik menyukai pahlawan. Bagaimana mungkin mereka tidak tergerak oleh pahlawan muda seperti itu. Namun, atas perintah Luan, mereka bertiga hanya bisa kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Di malam hari, Luan duduk bersila di kamarnya dan berkultivasi. Setelah sekitar dua jam, alisnya tiba-tiba berkerut dan dia membuka matanya. Untuk memastikan keselamatannya sendiri, Luan sudah lama terbiasa berkultivasi dengan mengaktifkan sembilan mata hari terik. Dengan demikian, dia bisa merasakan segala sesuatu dalam jarak satu mil darinya. Dia merasakan bahwa tiga guru surgawi telah memasuki jangkauan sembilan matahari yang terik dan berjalan ke arahnya. Seperti yang diharapkan, ketiga guru surgawi telah memasuki penginapan. Secara umum, jika mereka sedang terburu-buru, mereka akan melakukan perjalanan pada siang hari. Mengapa mereka datang ke penginapan ini untuk beristirahat selarut ini? Luan berpikir sejenak, lalu membuka pintu dan berjalan ke ujung koridor. Dia melihat ketiga orang di bawah panggung dari sudut. Meskipun mereka bertiga berpakaian seperti orang-orang dari kota Serigala Hitam, Luan merasa pakaian mereka sangat canggung dan tidak wajar. Untungnya, mereka bertiga duduk sangat dekat dengan Luan. Selain itu, dengan kekuatan Luan, dia dapat dengan jelas mendengar apa yang mereka katakan. Kami akhirnya menemukan berita. Aku tidak mengira aliansi simbol darah benar-benar akan mengirim Luan itu ke tambang emas ungu. Ini adalah berita besar. Benar. Kita harus segera kembali dan memberitahu mereka agar mereka bisa bersiap terlebih dahulu. Luan ini terlalu kuat. Yang terbaik adalah membiarkan ahli aliansi membunuhnya secara langsung untuk mencegah masalah di masa depan. Itu benar. Saya mendengar bahwa dia hanya seorang guru surgawi tingkat tiga. Saya tidak tahu bagaimana dia sebenarnya bisa bertarung dengan guru surgawi level lima. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya pasti tidak akan percaya. Kita tidak bisa membiarkan aliansi menurunkan kewaspadaan mereka. Kita harus segera memberitahu mereka. Itu benar. Mereka pasti tidak tahu seperti apa rupa Luan. Kita harus kembali dan menggambar untuk mereka. Cepat makan. Setelah makan, kita akan melanjutkan perjalanan sepanjang malam. Oke. Setelah berbicara, mereka bertiga segera melahap makanannya. Di sudut lantai dua, sosok Luan sudah menghilang. Mereka bertiga segera menyelesaikan makannya dan segera meninggalkan penginapan. Mereka menunggang kuda dan bergegas maju. Di depan mereka ada hutan lebat. Setelah hutan adalah dataran-datar. Mereka bertiga sangat akrab dengan jalan ini. Mereka dengan cepat menunggangi kudanya ke depan. Ketiga kuda itu berlari kencang melewati hutan. Suara langkah kaki mereka sangat tergesa-gesa. Di malam yang gelap, jarak pandang di depan mereka tidak terlalu jauh. Pada saat ini, ketiga kuda itu tiba-tiba meringkik panjang dan semuanya berhenti. Kuda-kuda itu mengangkat kaki depannya dan hampir melemparkan ketiganya dari punggung. Jika bukan karena kekuatan mereka yang tinggi, mereka mungkin benar-benar terlempar. Mereka bertiga dengan kuat memegang kendali dan duduk di punggung kuda. Kemudian, mereka melihat ke depan. Mereka melihat sesosok tubuh berdiri di dalam hutan. Dalam kegelapan, sulit melihat wajah sosok itu. Salah satu dari mereka berteriak, Siapa kamu? Beraninya kamu menghalangi jalan kami? Apakah kamu ingin mati? Namun, sosok hitam di depan mereka tidak menjawab. Sebaliknya, dia hanya memandang mereka dengan tenang. Mereka bertiga saling memandang dan mengangguk serempak. Mereka bertiga melompat dari kudanya dan menyerang bayangan hitam bersama-sama demi keamanan. Namun, ketika mereka sudah cukup dekat dengan bayangan hitam dan melihat wajah bayangan hitam tersebut, tubuh mereka bergetar dan momentum ke depan mereka terhenti. Namun, kelembamannya terlalu besar dan mereka langsung kehilangan keseimbangan. Ketiganya jatuh ke tanah, tepat di kaki bayangan hitam. Luan menatap mereka bertiga dan berkata dengan suara rendah, Mulai sekarang, kamu akan menjawab apapun yang aku minta. Tidak ada kesempatan kedua. 710 Di hutan yang gelap, mereka bertiga memandang Luan dengan ngeri. Ketakutan di mata mereka akan segera hilang. Mereka bertiga segera bangkit namun tidak berani berdiri. Sebaliknya, mereka berlutut di depan Luan dan berteriak, Tolong jangan bunuh kami, jangan bunuh kami. Luan mengabaikan permintaan mereka dan berkata dengan suara rendah, Jika kamu menjawab pertanyaanku, aku tidak akan membunuhmu. Mereka bertiga gemetar dan dengan cepat mengangguk. Baiklah, kami akan memberitahumu. Kami akan memberitahu Anda. Saya tahu kalian bertiga berasal dari tiga aliansi di kota Guangi. Apakah kalian semua berasal dari aliansi yang sama? Luan memandang mereka bertiga dan bertanya. Tidak, kami tidak. Salah satu dari mereka menelan ludah dan berkata, kami bertiga tidak berasal dari aliansi yang sama. Dia dari kamar dagang gunung tinggi, dia dari kamar dagang light, dan saya dari aliansi Yuansu. Luan mengangguk. Sebelum dia pergi, Liu Zhengtang telah memberinya banyak informasi. Memang ada dua kamar dagang dan satu aliansi. Bagaimanapun, kota Guangi berbeda dari kota Serigala Hitam. Itu tidak terhubung ke pegunungan Viendis. Kebanyakan masih berupa kamar dagang. Lalu apa yang kalian bertiga lakukan di kota Serigala Hitam? Luan bertanya lagi. Orang lain takut Luan akan membunuhnya jika dia tidak menjawab, jadi dia segera berkata, kami dikirim oleh kamar dagang untuk menyelidiki kota Serigala Hitam. Tujuan utama kami adalah untuk memeriksa pergerakan aliansi simbol darah baru-baru ini. Dan-dan. Luan mengerutkan kening saat dia melihat orang itu ragu-ragu. Melihat ekspresi Luan, orang ketiga dengan cepat berkata, kami juga akan menabur perselisihan di antara tiga aliansi sehingga aliansi simbol darah tidak bisa mengurus tambang emas ungu dan pergi. Mata Luan menjadi dingin saat mendengar itu. Dia mengangguk sedikit dan berkata, jika itu masalahnya, kalian semua tahu siapa saya. Mereka bertiga gemetar saat mendengar itu. Mereka saling memandang dan tidak berani menatap Luan. Mereka berkata dengan lembut, kami tahu. Luan bertanya lagi ketika dia melihat betapa takutnya mereka bertiga. Selain kalian bertiga, apakah ada orang lain yang sedang menyelidiki kota Serigala Hitam? Tidak. Mereka bertiga dengan cepat menggelengkan kepala dan berkata, hanya kita bertiga. Karena kota Guangi sangat jauh dari kota Serigala Hitam, bahkan rakyat jelata pun jarang berinteraksi satu sama lain, apalagi kami. Jika bukan karena ini, kami tidak akan pergi ke kota Serigala Hitam sama sekali. Melihat mereka bertiga, Luan tahu bahwa mereka tidak berbohong. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan tiga pil dari cincinnya dan melemparkannya ke mereka bertiga. Mereka bertiga menangkap pil tersebut dan melihat semuanya berwarna hitam. Mereka bertiga segera menjadi gugup dan menatap Luan dengan air mata berlinang. Salah satu dari mereka tersedak dan berkata, bukankah kamu bilang kamu tidak akan membunuh kami. Aku tidak mengatakan bahwa aku akan membunuhmu, aku hanya ingin memastikan tidak ada yang salah. Luan berkata dengan suara yang dalam, pil ini memang beracun, tapi akan berpengaruh setelah tujuh hari. Pada hari ketujuh, datanglah ke aliansi simbol darah dan temukan aku. Aku akan memberimu penawarnya. Mereka bertiga merasa lega ketika mendengar bahwa itu bukanlah racun yang akan segera membunuh mereka. Namun, ketika mereka mendengar bahwa itu masih racun, wajah mereka menjadi muram. Namun, di bawah tatapan Luan, mereka bertiga tidak berani menolak. Mereka hanya bisa saling memandang dan menelan pil dengan mata tertutup. Setelah melihat mereka bertiga menelan pil tersebut, Luan berkata, kalian boleh pergi sekarang. Jika saya mengetahui bahwa kalian bertiga telah membocorkan informasi apapun tentang saya, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan penawarnya. Mereka bertiga gemetar dan menganggup dengan cepat. Kami tidak akan mengatakan apapun. Luan tidak berkata apa-apa lagi dan segera pergi, menghilang ke dalam kegelapan. Setelah merasakan Luan telah pergi, mereka bertiga menghela nafas lega. Mereka terjatuh ke tanah seolah-olah kehilangan seluruh kekuatan, terengah-engah. Namun, masih ada racun di perut mereka. Mereka bertiga saling memandang dan tersenyum pahit. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Luan berjalan keluar hutan dan berjalan menuju penginapan. Apa yang baru saja diberikan Luan kepada mereka bertiga memang racun. Namun racun ini tidak akan membunuh mereka. Sebaliknya, hal itu akan menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan hingga mereka pingsan. Begitu mereka pingsan, setidaknya butuh waktu seminggu bagi mereka untuk bangun. Luan telah mempelajari cara memurnikan pil ini di Alchemy Definition. Luan telah mempelajari banyak panduan alkimia di Alchemy Definition. Setelah kembali ke penginapan, Luan langsung menuju lantai dua. Saat dia sampai di lantai dua, dia mendengar suara wanita yang dikenalnya. Luan terkejut dan segera pergi ke pintu kamar. Pintunya terbuka lebar, dan ketiga pelayan itu berkumpul. Di depan mereka bertiga adalah Liulan, yang sedang duduk di tempat tidur. Ketika dia melihat Liulan, tubuh Luan bergetar dan dia langsung bertanya, mengapa kamu ada di sini? Kemunculan Luan yang tiba-tiba mengejutkan keempat wanita di ruangan itu. Ketiga pelayan itu segera membungkuk pada Luan dan berkata, salam, ketua aliansi. Ketika Liulan melihat Luan, dia juga berdiri dan berjalan di depan Luan. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga, apa, aku bisa pergi kemanapun aku mau. Apa yang bisa kamu lakukan? Ketika Luan mendengar ini, dia mengerutkan kening dan berkata, kamu juga akan pergi ke tambang emas ungu. Itu benar, kata Liulan. Tetapi saya bertanggung jawab atas tambang emas ungu. Luan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, semuanya ada di bawah komandoku. Aku bisa langsung mengantarmu kembali. Kamu berani. Liulan maju selangkah dan menatap Luan dengan matanya yang indah. Jangan mengira kamu bisa mengendalikanku hanya karena kamu adalah wakil ketua aliansi dan lebih kuat dariku. Bahkan ayahku pun tidak bisa mengendalikanku. Apa hakmu untuk mengendalikanku? Luan mengerutkan kening. Dia merasa Liulan telah menjadi Liulan yang pertama kali dia kenal. Dia tidak tahu harus bahagia atau tidak. Dia hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan sabar, aku masih harus menjagamu saat kamu pergi ke tambang emas ungu. Begitu perhatianku teralihkan, itu akan menjadi semakin merepotkan. Tambang emas ungu bukanlah perkara kecil. Ini sangat penting bagi aliansi simbol darah. Ketika dia mendengar kata-kata Luan, kemarahan Liulan meredah. Namun, dia tetap berkata, siapa yang membutuhkanmu untuk menjagaku? Aku adalah guru surgawi tingkat tiga. Sebagian besar tambang emas ungu adalah guru surgawi tingkat tiga. Apakah menurutmu aku akan menyeretmu ke bawah? Saat dia berbicara, Liulan memandang Luan dan berkata, kamu tidak perlu menjagaku. Aku tidak akan mengganggumu atau mengganggu keputusanmu. Saya akan melatih diri saya sendiri. Perlakukan saja saya seperti anggota normal. Ketika Luan mendengar ini, ekspresinya tidak tenang sama sekali. Sebaliknya, hal itu menjadi lebih serius. Dia bertanya, kamu benar-benar tidak akan kembali. Aku tidak akan kembali. Aku tidak akan kembali meskipun kamu memukulku sampai mati, kata Liulan dengan tegas. Tidak ada yang bisa mengusirku. Luan mengerutkan kening dan menatap Liulan sebentar. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam dan berkata, kamu boleh pergi, tetapi kamu harus mendengarkan perintah saya. Tidak masalah. Liulan berkata langsung, ku bilang perlakukan aku seperti anggota biasa. Tentu saja, aku harus mendengarkan perintah wakil pemimpin aliansi. Melihat ketidakpedulian Liulan, mata Luan menyipit. Dia menoleh ketiga pelayan lainnya dan berkata, kalian bertiga menjaga Nona dengan baik. Semuanya istirahatlah dengan baik, kami akan berangkat besok pagi. Ketika dia selesai berbicara, Luan tidak mengatakan apapun lagi. Dia berbalik dan pergi. Melihat Luan pergi, ketiga pelayan itu segera membungkuh. Mereka menunggu sampai Luan pergi sebelum mereka berdiri dan memandang Liulan. Kepahlawanan di wajah Liulan telah hilang sama sekali. Dia menjadi pendiam, tenang, dan bahkan sedikit tertekan. Namun, dia dengan cepat menghela nafas panjang. Dia sekali lagi tersenyum dan membusungkan dadanya. Dia menoleh ketiga pelayan dan berkata, apakah kamu tidak mendengar perintah wakil pemimpin aliansi? Kalian bertiga tidak harus melayaniku. Pergi dan istirahat. Iya, ketiga pelayan itu membungkuh dan pergi. Hanya Liulan yang tersisa di kamar. Dia duduk di tempat tidur dan bersandar di sisi tempat tidur. Dia memang datang untuk Luan. Dia tidak mau menyerah, dia juga tidak mau menyerah. Saat ini, di kamar Luan, dia mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Liulan akan datang. Kenyataannya, dia tidak membenci Liulan. Ia bahkan rela berteman dengan Liulan. Meskipun dia takut menyakiti Liulan, dia tidak marah karena Liulan mengikutinya ke sini. Alasan sebenarnya dia marah adalah karena Liulan berbohong. Dia tahu bahwa Liulan datang untuknya, tetapi dia datang untuk mendapatkan pengalaman. Dia tidak siap untuk experiential learning, dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi selama experiential learning. Dia datang hanya karena dia ingin, itulah sebabnya Luan sangat marah. Mereka yang tidak memiliki kesadaran mental dan persiapan untuk menjalani persidangan hanya akan berakhir dengan kematian. Dengan kata lain, apapun yang terjadi, Luan harus menjaga Liulan. Ini adalah kesimpulan yang sudah pasti. Luan menarik napas dalam-dalam. Saat ini, dia hanya bisa berharap masalah tambang emas ungu bisa diselesaikan dengan lancar, dan tidak terlalu merepotkan. dan tidak terlalu merepotkan. dan tidak terlalu merepotkan. dan tidak terlalu merepotkan.